Tempat ke-6 Semua orang di Peron menatap Menara Emas dengan bingung. Meskipun tidak ada yang meragukan kekuatan Zhuawan, mereka tidak berpikir bahwa Zhuawan bisa mencapai tempat ke-6. Adapun Zhuowen mampu mencapai peringkat ke-6, tidak ada yang menganggapnya aneh. Namun, Zhuowen telah melompat dari peringkat 150 ke peringkat ke-6 ketika tekanan berada pada titik terkuatnya ketika malam tiba di gunung Zhongling. Kecepatan dan metode seperti itu adalah alasan mengapa semua orang menganggapnya tidak terbayangkan. Beberapa orang bahkan mengira ada yang tidak beres dengan matanya. Kecepatan abnormal seperti itu telah melampaui ekspektasi mereka. Zhuowen telah berhenti di langkah ke-1000. Sepertinya ini adalah batasnya. Lagi pula, kebangkitan anak ini di malam hari agak terlalu ganas, jadi dia harus berhenti dan istirahat. Kekuatan Zhuowen sepertinya di luar ekspektasi kami. Jika anak ini mendaki di siang hari, dia mungkin bisa bersaing memperebutkan tiga besar. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan terlalu banyak tenaganya di malam hari. Saya khawatir hasil akhirnya tidak akan lebih tinggi dari langkah ke-1000. Ketika mereka melihat Zhuowen akhirnya berhenti di langkah ke-1000, banyak desahan penyesalan terdengar dari peron. Mereka semua tahu bahwa Zhuowen mampu menaiki anak tangga ke-1000 di malam hari. Kalau siang hari pasti hasilnya lebih bagus lagi. Tapi sekarang setelah Zhuowen berhenti, batasnya seharusnya berada di sekitar langkah ke-1000. Oleh karena itu, banyak orang merasa sayang sekali Zhuowen membuang terlalu banyak energi pada malam hari ketika tekanannya jauh lebih kuat. Itu tidak sepadan. Lu nantian menganggup puas. Semakin dia memandang Zhuowen, semakin dia menyukainya. Entah itu kekuatan atau bakat, anak ini sebanding dengan para jenius teratas dari 5 kekuatan super. Apalagi usianya masih sangat muda. Jika dia dipelihara dengan hati-hati, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah Menara Asalki berakhir, berapapun harga yang harus saya bayar, saya pasti akan menarik Zhuowen ke rumah Markiskin. Setidaknya, saya perlu membangun hubungan baik dengan Zhuowen. Dia pasti akan menjadi salah satu tokoh utama dalam Perang Sembilan Negara. Mata Lu nantian berbinar. Faktanya, dia tidak terlalu peduli siapa yang memenangkan kompetisi Menara Vitalitas karena dia tahu betul bahwa kompetisi Menara Vitalitas hanyalah sarana untuk memilih para jenius di kabupaten mungkin. Tujuan utama Lu nantian adalah pertempuran besar sembilan negara yang akan datang. Selama pertempuran besar sembilan negara, daftar peringkat Kaisar King tidak hanya akan disusun ulang, tetapi tiga negara teratas juga akan dipilih. Jika kabupaten mungkin bisa masuk tiga besar, penguasa kekaisaran King Suan, Kaisar Agung King, mungkin akan memberi mereka banyak sumber daya yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kabupaten mungkin. Justru karena pertempuran sembilan negara itulah Lu nantian memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan orang-orang jenius yang luar biasa. Jika seorang jenius tak tertandingi seperti Elefe Yitau bisa muncul dalam pertempuran sembilan negara kali ini, rumah Markis mungkin akan memiliki peluang 90% untuk memenangkan pertempuran sembilan negara. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang tiada taranya seperti Elefe Yitau tidak dapat diciptakan hanya dengan mengandalkan sumber daya. Perlu diketahui bahwa Luo Xing dari jadil Lady Star Court sudah sangat berbakat, tetapi jarak antara dia dan Elefe Yitau masih sangat besar. Di gunung Zhongling, ketika peringkat Zouan melonjak ke peringkat ke-6, Qin Batian dan Su Tianliang, yang semula berada di peringkat ke-5 dan ke-4, merasakan sesuatu. Mereka mengeluarkan token identitas mereka dan segera melihat titik cahaya Zouan di belakang mereka. Bajingan, ada apa dengan Zouan ini? Kapan dia mencapai langkah ke-1000? Apakah hanya ada jarak 5 langkah di antara kita? Qin Batian, yang sedang duduk bersila di langkah ke-1000 dan ke-5, tiba-tiba tidak bisa tetap tenang. Seperti harimau gila, dia tiba-tiba melompat dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meski kecepatan pendakian Zouan memang menarik perhatiannya, saat itu jumlah langkah Zouan tidak terlalu banyak. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya merasa ada yang salah dengan otak Zouan ini. Bagaimana dia bisa mendaki gunung Zhongling di malam hari? Namun, dia tidak berpikir demikian lagi. Malam yang panjang baru setengahnya, dan Zouan ini sebenarnya telah mencapai langkah ke-1000 tanpa disadari. Kecepatan ini sangat mengejutkannya. Bukankah Zouan ini hanya berada di puncak tahap kaisar tertinggi? Bagaimana dia bisa mendaki setinggi itu di malam hari? Tidak, aku pastinya tidak bisa membiarkan bocah ini melampauiku. Kalau tidak, aku pasti akan dipukuli sampai mati oleh ayahku. Saat ini, Kin Batian seperti semut di wajan panas. Jika dia dikalahkan oleh Elefe Yitau, Sutian Liang dan empat jenius lainnya, dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu yang terlemah di antara lima jenius, dan tidak memalukan jika dia dikalahkan oleh mereka. Namun, Zouan hanyalah seorang kultifator dari kota kelas rendah. Di matanya, para kultifator dengan latar belakang seperti itu semuanya adalah makhluk rendahan dan tidak berarti. Jika dia disusul oleh Zouan, dia akan kehilangan banyak muka. Terlebih lagi, dia pasti akan dipukuli ketika dia kembali. Agar tidak dipukuli, Kin Batian mengertakkan gigi dan berdiri sekali lagi. Kakinya tiba-tiba mendarat di anak tangga ke seribu dan ke enam. Namun, tekanan di malam hari sungguh terlalu menakutkan. Selanjutnya, setelah langkah ke seribu, tekanan akan mengalami perubahan kualitatif. Bahkan Kin Batian tidak bisa menahan rasa sesak di dadanya. Sambil mengerang, Kin Batian berkata dengan agak putus asa, tekanannya terlalu kuat. Mari kita tunggu sampai fajar. Setelah langkah ke seribu, tekanan akan mengalami perubahan kualitatif. Zouan ini mungkin tidak akan terlalu gila untuk terus mendaki di malam hari. Saat dia berbicara, Kin Batian menyimpan tanda identitasnya dan duduk bersila untuk bermeditasi. Dia berencana untuk segera mendaki besok pagi dan melepaskan Zouan ini sebanyak mungkin. Adapun tempat keempat Sutian Liang, suasana hatinya sangat buruk. Terutama ketika dia melihat nama Zouan di peringkat ke enam, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kapan bajingan kecil ini mencapai posisi ke enam? Matanya berkedip saat Sutian Liang berdiri. Pendakian cepat Zouan akhirnya menyebabkan Sutian Liang merasakan krisis. Dengan kesombongannya, dia pasti tidak akan membiarkan Zouan ini mengungguli dia, bahkan jika dia dekat dengannya. Saat itu, kamu hanyalah seekor anjing liar di bawah kursi ini. Untuk benar-benar dapat mencapai level ini, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan. Namun, jika kamu ingin melampauiku, Zouan, kamu sebaiknya menunggu kehidupan selanjutnya. Saat dia berbicara, Sutian Liang tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan langsung berjalan menuju langkah berikutnya. Lapisan tekanan yang tak terhitung jumlahnya menekan tulang punggungnya, tetapi Sutian Liang tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya mengerang teredam dan masih menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dia, Sutian Liang, juga memiliki harga dirinya sendiri. Pada anak tangga keseribu, Zouan diam-diam berdiri di sana sambil menatap anak tangga di bawahnya. Dia tersenyum dan berkata, langit benar-benar membantuku. Saya tidak pernah menyangka bahwa langkah keseribu ternyata memiliki kelemahan. Sepertinya ada harapan untuk terobosan dalam matahari Nirwana Agung. Anak, perhatikan kali ini. Terakhir kali, kamu terlalu rakus, jadi kamu menyebabkan roh senjata gunung Zong Ling melakukan serangan balik. Kali ini, Anda tidak boleh menyerap terlalu banyak energi spiritual. Jangan menguras kolam untuk menangkap ikan. Cobalah untuk memperlambat. Raja naga ini akan membantumu menyembunyikan oramu. Selama kamu tidak berlebihan, roh senjata tidak akan menyadarinya. Saat ini, pikiran Xiao Hei menjadi sangat serius. Mengingat pengalaman dikejar oleh roh senjata sebelumnya, itu tidak terlalu bagus. Jangan khawatir. Kali ini saya akan memperhatikannya. Kali ini, saya akan menyerap energi spiritual yang menembus 20 lubang. Zua Wen juga mengangguk. N, Anda bisa menyerapnya sekarang. Raja naga ini akan melindungimu. Xiao Hei mengangguk. Dengan lambayan cakar kecilnya, kabut hitam segera menyelimuti anak tangga. Menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen tidak menahan diri. Tangan kanannya membentuk cakar, dan aliran urat emas keluar dari tubuhnya. Kemudian, Zua Wen tiba-tiba mengarahkan cakarnya, dan seperti tulang besi yang diperkuat, cakar itu membuat lubang seukuran telapak tangan di tangga. Dengan kekuatan fisik Zua Wen saat ini, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan langkah yang relatif lemah ini. Suara mendesing. Gelombang energi spiritual seperti kabut biru perlahan mengalir keluar dari lubang, dan Zua Wen segera duduk bersila, diam-diam menyerap energi spiritual ini untuk memperkuat kekuatan mental di istana niwannya, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan mental yang diperkuat tersebut untuk menerobos. Lubang yang tersisa. Kali ini, di bawah pengingat Xiao Hei, Zua Wen dengan sengaja menekan kecepatan menyerap energi spiritual, sehingga kecepatan menembus lubang menjadi lebih lambat. Namun, Zua Wen juga menyadari bahwa proses lambat dalam menyerap spirit ki ini tidak menimbulkan reaksi sedikitpun dari artefak spirit gunung Song Ling. Sepertinya apa yang dikatakan Xiao Hei benar. Aliran sungai tipis yang mengalir dalam waktu lama memang jauh lebih baik daripada laut yang bergejolak. Ledakan. 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 Cahaya kemasan menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen, dan urat emas menyebar ke setiap sudut tubuh Zua Wen, menyebabkan Zua Wen terlihat bermartabat dan sakral. Di bawah pengaruh energi spiritual, setiap celah perlahan-lahan ditembus oleh Zua Wen. Malam panjang berangsur-angsur berlalu, dan semburat putih muncul di ufuk timur. Ketika sinar matahari pertama menyinari gunung Song Ling, awan binatang buas yang terus-menerus menyebar ke seluruh gunung Song Ling perlahan meredah, dan tekanan mengerikan itu juga melemah berkali-kali lipat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di gunung Song Ling, sosok yang sedang duduk bersila perlahan berdiri. Mereka semua tahu bahwa harinya telah tiba, dan mereka harus terus mendaki menuju puncak gunung Song Ling. Qin Batian pun berdiri dan segera mengeluarkan token identitasnya. Ketika dia melihat bahwa dia masih di posisi kelima, dia menghela nafas ringan. Untungnya, Zua Wen tidak melanjutkan pendakian tadi malam. Jika tidak, jarak lima langkah akan terlampaui secara langsung. Zua Wen ini belum melakukan gerakan apapun sampai sekarang. Mungkin langkah ke seribu adalah batasnya. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Qin Batian tidak melambat sedikit pun saat dia terus mendaki ke atas. Namun, ketika tatapannya tertuju pada tempat keempat, Su Tian Liang, dia langsung tercengang. Tanpa disadari, Su Tian Liang telah mencapai langkah 1150, dan tidak jauh dari posisi ketiga, Su Chi. Mungkinkah Su Tian Liang diprovokasi oleh Zua Wen tadi malam? Untuk benar-benar menaiki begitu banyak anak tangga di malam hari, saya khawatir orang ini tidak punya banyak tenaga lagi. Qin Batian dengan cepat memikirkan alasan mengapa Su Tian Liang begitu cepat dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia merasa sombong di dalam hatinya. Kelelahan Su Tian Liang di malam hari memberinya kesempatan. Sepertinya aku akan mampu melampaui Su Tian Liang hari ini. Hehehe. 512. Di luar. Jagoan. Suara pakaian yang bergesekan perlahan terdengar. Zua Wen tiba-tiba membuka matanya dan perlahan berdiri. Sepasang matanya yang tajam seperti mercusuar di malam hari saat dia menatap lurus ke puncak gunung Song Ling melalui kabut tebal. Mungkin, dengan bantuan, matahari Nirwana Agung, saya mungkin bisa mendaki ke puncak gunung Song Ling. Sepertinya ada sesuatu di atas sana yang membuat tubuhku gelisah. Apa sebenarnya itu? Ketika dia menembus titik akupuntur ke 180, darah di tubuh Zua Wen tiba-tiba mendidih. Ini adalah perasaan yang aneh namun familiar, dan perasaan ini datang dari puncak gunung. Zua Wen tahu pasti ada sesuatu di puncak gunung, sesuatu yang sangat penting baginya. Anak, akan ada rejeki besar di puncak gunung. Adapun apa itu, bahkan aku tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Namun, saya tahu itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Xiao Hei, yang berada di lautan kesadaran, berkata pelan. Keberuntungan besar. Aku, aku pasti akan mendaki ke puncak gunung. Mata Zua Wen dipenuhi dengan tekad saat dia diam-diam mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia naik selangkah demi selangkah menuju puncak gunung Song Ling. Suara langkah kakinya yang tajam terdengar di tangga yang diselimuti kabut. Zua Wen itu bergerak lagi. Mengapa kecepatannya lebih cepat dari tadi malam? Kecepatan macam apa ini? Saat Zua Wen mengambil langkah maju, banyak pemimpin pasukan di platform puncak gunung akhirnya menjadi gempar. Kejutan yang diberikan Zua Wen kepada mereka tadi malam terlalu kuat, sehingga banyak orang menduga bahwa langkah ke seribu seharusnya menjadi batas Zua Wen. Bahkan banyak orang yang mengira Zua Wen tidak punya banyak tenaga tersisa untuk tinggal di gunung Song Ling. Sekarang setelah Zua Wen pindah, semua pemimpin pasukan menatap lurus ke nama Zua Wen. Mereka sangat ingin melihat di mana batas Zua Wen yang telah melewati 500 langkah tadi malam. Namun, saat Zua Wen bergerak, semua pemimpin, termasuk lima raja, tercengang. Ini karena kecepatan Zua Wen telah mencapai tingkat yang gila. Dalam sekejap mata, dia telah menaiki lima atau enam anak tangga. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan pendakian Zua Wen tadi malam. Bukankah mereka mengatakan bahwa setiap seribu langkah di gunung Song Ling akan menyebabkan perubahan kualitatif? Mengapa kecepatan Zua Wen meningkat bukannya menurun? Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya. Pada saat yang sama, dia menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Mungkinkah Zua Wen selama ini menyembunyikan kekuatannya, dan sekarang dia mengungkapkan semuanya? Tapi ini agak tidak realistis. Jika Zua Wen benar-benar sekuat itu, maka dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika dia bertarung dengan lelaki tua abadi, dan dia tidak akan terkena jimat kutukan hantu yang membenci. Saya khawatir Zua Wen mungkin terus-menerus menerobos di gunung Song Ling. Akhirnya, Lu nantian mau tidak mau menyuarakan pendapatnya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zua Wen, dan dia bahkan telah memeriksa kekuatan Zua Wen sebelumnya. Dia tahu bahwa kekuatan Zua Wen memang hanya berada di puncak alam kaisar tertinggi roda kedua. Namun, kecepatan yang ditunjukkan Zua Wen saat ini tampaknya bukan tingkat yang bisa dicapai oleh seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Hanya kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga yang dapat mencapai hal ini. Karena kasusnya seperti ini, Lu nantian tahu bahwa Zua Wen tidak menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Dia telah menerobos gunung Song Ling, itulah sebabnya dia mampu menampilkan kecepatan yang begitu mengerikan. Bakat Zua Wen ini sungguh menakutkan. Dia sebenarnya mampu menerobos gunung Song Ling yang penuh dengan tekanan. Memikirkan kemungkinan ini, Lu nantian tidak bisa tidak memuji Zua Wen. Dia semakin menyukai dan menghargai kejeniusan seperti ini. Anak ini memiliki potensi untuk mengejar lima orang jenius yang hebat. Empat raja lainnya juga tergerak. Jika apa yang dikatakan Lu nantian benar, dan Zua Wen benar-benar mampu menerobos lingkungan yang keras seperti gunung Song Ling, maka bakat Zua Wen ini benar-benar menakutkan. Zua Wen ini. Mata Sucang Muram saat dia melihat titik cahaya yang terus meningkat di pagoda emas. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia tahu bahwa kejeniusan seperti ini berkembang terlalu cepat. Jika dia tidak terbunuh dalam buayan, maka dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Dia melampaui dia. Kecepatan Zua Wen ini terlalu cepat. Dia benar-benar melampaui posisi kelima Kin Batian. Sekarang, dia sudah berada di posisi kelima, dan dia tidak jauh dari Su Tian Liang. Dengan kecepatan ini, saya khawatir Zua Wen akan segera menyusul Su Tian Liang. Tiba-tiba, terjadi keributan di peron. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Kin Batian, yang semula berada di posisi kelima, telah diturunkan ke posisi ke enam. Adapun Zua Wen, ia berhasil masuk lima besar dan tidak jauh dari Su Tian Liang. Melihat adegan ini, mulut Markis Yong Sheng Kin Ni bergerak-gerak, dan wajahnya berubah jelek. Dia dengan dingin mendengus, Zua Wen ini memang mampu, untuk benar-benar melampaui Kin Batian. Dan bocah Batian ini, sepertinya dia kurang ketat. Sepertinya kita harus melatih bocah ini dengan baik, jangan sampai dia melupakan prinsip waspada di masa damai. Saat kata-kata Kin Ni keluar dari mulutnya, empat tokoh terkemuka lainnya sudah bisa membayangkan nasib menyedihkan Kin Batian setelah pagoda asal Ki berakhir. Kin Batian mungkin tidak akan bisa menghindari pemukulan yang kejam. Tidak jauh dari Kin Ni, wajah Su Chang juga berubah jelek. Ini karena dia juga melihat bahwa jarak antara peringkat kelima Zua Wen dan peringkat keempat Su Tian Liang terus menyusut. Namun, orang-orang yang dilampaui seharusnya bukan hanya orang-orang jenius di kediaman Markis Yong Sheng kita. Aku khawatir bocah nakal saudara Su juga akan dilampaui. Pada saat ini, Kin Ni tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu sambil menatap Su Chang dengan tatapan mengejek. Meskipun dia tidak senang karena Kin Batian telah dilampaui, karena itu sudah terjadi, dia tidak akan terlalu iri pada Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen secara terbuka telah melampaui Kin Batian, dan dia tidak menganggap remeh hal itu. Selain itu, dari kelihatannya, Su Tian Liang juga akan dikalahkan oleh Zua Wen. Kin Ni tentu saja tidak sabar untuk memiliki seseorang menemaninya ke kubur. Su Tian Liang, yang kekuatannya mirip dengan Kin Batian, tentu saja merupakan kandidat yang paling cocok. Saudara Qin, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Masih ada jarak 50 langkah antara Zua Wen dan Tian Liang. Dia bahkan mungkin tidak melampaui Tian Liang. Su Chang dengan dingin mendengus. He he, dengan kecepatan Zua Wen, dia seharusnya bisa segera melampauimu. Saudara Su, jangan cemas. Kin Ni berkata dengan nada eksentrik. Kamu, Hef, Su ini tidak ingin bertengkar denganmu. Su Chang dengan dingin mendengus dan tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Kin Ni. Sebaliknya, dia menatap menara emas besar itu sementara hatinya sangat gugup. Dia tentu saja tidak ingin Zua Wen melampaui Su Tian Liang. Di gunung Zhongling, Kin Batian menatap kosong pada tanda identitas di tangannya. Wajahnya benar-benar pucat, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Zua Wen ini benar-benar melampauiku, dan kecepatannya sangat cepat. Setelah tertegun sejenak, Kin Batian tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, sialan. Kali ini, aku benar-benar tidak akan bisa lepas dari pukulan telak dari ayah. Zua Wen ini sebenarnya sangat tidak normal. Sayangnya saya tidak memperhatikan karakter seperti itu sejak awal. Tapi masih ada peluang. Melihat kecepatan Zua Wen ini, seharusnya lebih dari cukup untuk melampaui Su Tian Liang. Selama saya melampaui Su Tian Liang dan masuk lima besar, mungkin ayah tidak akan memukul saya begitu kejam ketika saya kembali. Saat dia berbicara, mata Kin Batian dipenuhi dengan tekat. Dalam hatinya, dia berharap Kin Ni akan mengalahkannya dengan ringan. Sekali lagi, dia mengumpulkan emosinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Pada langkah ke-1200, Su Tian Liang terengah-engah. Wajah pucatnya menunjukkan sedikit senyuman saat dia dengan dingin terkekeh. Kali ini, aku akhirnya melepaskan diri dari Zua Wen dan Kin Batian itu. He he, tidak akan mudah untuk melampauiku. Saat dia berbicara, Su Tian Liang mengeluarkan tanda identitasnya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia telah memisahkan Zua Wen. N, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ketika pandangan Su Tian Liang terfokus pada token identitas, tubuhnya tiba-tiba membeku. Senyuman di wajahnya menjadi sangat kaku karena dia menyadari bahwa Zua Wen tanpa sadar telah melampaui Kin Batian dan memasuki posisi kelima. Selanjutnya jarak antara dia dan Kin Batian hanya kurang dari 50 langkah. Kenyataan ini langsung menyebabkan Su Tian Liang merasa seperti disambar petir saat pikirannya menjadi kosong. Mustahil, aku tidak akan dikalahkan oleh bajingan kecil Zua Wen itu, sama sekali tidak. Dengan raungan rendah, Su Tian Liang tampaknya sudah gila saat dia dengan ganas melangkah ke atas. Dia pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh Zua Wen, sama sekali tidak. Bagaimana orang yang seperti anjing liar di tanganku bisa melampauiku? Dia pasti bercanda. Deng-deng-deng. Mungkin karena provokasi Zua Wen, kecepatan Su Tian Liang sebenarnya meningkat sedikit. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Zua Wen saat ini, itu hanyalah setetes air karena jarak antara keduanya terus menyusut. Bajingan ini bisa melupakan tentang melampauiku. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Su Tian Liang meraung ke arah langit saat kecepatannya benar-benar meningkat dengan selisih yang besar. Namun, tekanan yang semakin kuat menyebabkan wajahnya semakin pucat dan tak berdaya. Bahkan ada kabut darah dalam jumlah besar yang merembes keluar dari permukaan tubuhnya. 50 langkah, 40 langkah, 30 langkah, 20 langkah, 10 langkah. Jarak antara keduanya terus menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, murid Su Tian Liang sedikit menyusut ketika dia menyadari bahwa tinggi badan Zua Wen sebenarnya sama dengan miliknya. Tidak, saya pasti tidak bisa membiarkan dia melampaui saya. Injak itu untukku. Su Tian Liang meraung marah saat dia tiba-tiba menginjak tangga di depannya. Dalam sekejap, tekanan yang tak terhitung jumlahnya, seperti tekanan laut dalam, melonjak dan menghantam tubuh Su Tian Liang. Po Chi. Su Tian Liang hanya merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, seolah-olah ada gunung besar yang menekan punggungnya. Seluruh tubuhnya membungku, dan setegup darah dimuntahkan dengan keras. Segera, dia langsung mundur 10 langkah. Setelah mundur 10 langkah, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Adapun titik cahaya yang mewakili Zua Wen dalam token identitas, itu naik seperti pisau panas menembus mentega dan langsung melampaui Su Tian Liang. Melihat namanya jatuh ke posisi kelima, Su Tian Liang sepertinya telah kehilangan jiwanya. Suasana hatinya yang tertekan membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bajingan kecil Zua Wen itu bisa melampauiku? Bagaimana ini mungkin? Kecil ini pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mencapai kecepatan seperti itu. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melampauiku? 513. 1500 langkah. Hasil. Ketika Zua Wen melampaui Su Tian Liang dan menempati posisi keempat, para pemimpin berbagai kekuatan di platform tidak dapat lagi menahan keterkejutan di hati mereka. Kegaduhan melonjak seperti gelombang pasang. Berderak. Su Chang mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya melotot saat dia menatap Su Tian Liang di menara emas. Su Tian Liang pada akhirnya telah terlampaui. Zua Wen, kamu bajingan kecil. Su Chang mengertakan gigi. Matanya dipenuhi kesuraman dan niat membunuh. Empat tokoh lainnya mengangguk setuju. Hati mereka juga dipenuhi keheranan. Zua Wen Zhen berulang kali mengejutkan mereka dengan hasil yang tidak terduga. Gu Yue Tian, yang berada di antara kerumunan, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Meskipun dia selalu sangat percaya diri pada Zua Wen, dia hanya berpikir bahwa Zua Wen memiliki kekuatan untuk masuk seratus besar. Tapi sekarang, Zua Wen tidak hanya masuk seratus besar, tetapi dia juga masuk sepuluh besar dan lima besar. Dia telah melampaui Qin Batian dan Su Tian Liang dari lima jenius besar. Bagaimana hasil seperti itu tidak mengejutkan dan menggerahkan? Tuan Gu, kota Tengjia Anda harus lebih banyak bekerja sama dengan kami di masa depan. Saya harap Anda tidak memandang rendah kami. Itu benar. Tuan Gu, jika Anda memerlukan bantuan, silakan mencari kota kami. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan dengan lima jenius agung di ibu kota provinsi, kami tetaplah kota super. Kami masih dapat membantu dalam beberapa hal kecil. Tuan Gu, Anda tidak harus bersikap sopan kepada kami di masa depan. Dan, jika Anda memiliki permintaan, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Dalam sekejap, Gu Yuetian yang biasa menjadi fokus semua orang di platform. Satu demi satu, para pemimpin kota super menunjukkan sikap rendah hati dan sopan terhadap Gu Yuetian. Jika orang luar menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan merasa pemandangan ini sangat aneh. Ini karena Gu Yuetian hanyalah seorang kultifator kecil di alam Raja Bumi, sedangkan penguasa kota dari kota-kota super ini pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam kaisar tertinggi. Aura mereka jauh lebih kuat daripada aura Gu Yuetian. Tapi sekarang, para penguasa kota yang kuat ini dengan antusias menyambut Gu Yuetian. Mereka semua tahu bahwa Ratan Armor City akan makmur karena bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Suawan tidak lebih lemah dari lima super jenius. Dalam beberapa aspek, dia bahkan lebih kuat. Mereka semua tahu bahwa masa depan orang jenius seperti itu tidak terbatas. Dengan adanya kejeniusan seperti itu, meskipun Ratan Armor City hanyalah kota kelas bawah, tidak akan menjadi masalah untuk berkembang menjadi kota super selama diberikan jangka waktu tertentu. Apalagi itu akan menjadi kota super yang menduduki peringkat teratas. Gu Yuetian benar-benar tersanjung. Hampir setiap penguasa kota dengan status tinggi di platform tidak lagi memiliki jejak arogansi di wajah mereka. Sebaliknya, mereka bersikap hangat dan sopan. Hal ini membuat Gu Yuetian merasa sangat bangga dan nyaman. Setelah basa-basi, keributan di Peron juga berhenti. Pandangan semua orang tertuju pada menara emas. Pada saat ini, cahaya yang melambangkan Zuowen di menara akhirnya mulai melambat. Kemungkinan besar bahkan Zuowen akan kesulitan menahan tekanan yang semakin kuat. Saat ini, peringkat menara emas adalah sebagai berikut. Tempat pertama, Eleve Itau, 2700 langkah. Tempat kedua, Luoxing, 1800 langkah. Tempat ketiga, Zhuqi, 1555 langkah. Tempat keempat, Zuowen, 1400 langkah. Tempat kelima, Su Tianliang, 1300 langkah. Tempat keenam, Kinbatian, 1250 langkah. Tempat kelima Su Tianliang dan tempat keenam Kinbatian perlahan menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Jarak antara keduanya juga secara bertahap semakin dekat. Jelas, Kinbatian mulai mengerahkan kekuatannya. Saudara Su, sepertinya Su Tianliang dari keluargamu dengan paksa mendaki Gunung Song Lingta di malam. Saya khawatir dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Siapa tahu, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisi kelima. Melihat kecepatan Kinbatian meningkat secara bertahap, suasana hati Kinni menjadi sedikit lebih baik. Melihat kesenjangan antara Zhuowen dan Kinbatian dan Su Tianliang semakin lebar, dia tidak lagi memiliki harapan besar bahwa Kinbatian dapat melampaui Zhuowen. Namun, jika dia bisa melampaui Su Tianliang dan masuk lima besar, itu tidak akan terlalu memalukan. Bagaimanapun, hasil Kinbatian sebelumnya selalu berada di posisi kelima. Saudara Kin, kamu terlalu percaya diri. Kinbatian dan Su Tianliang dipisahkan lebih dari lima puluh langkah. Apakah menurut anda-anda dapat mengejar ketinggalan dengan begitu banyak langkah? Su Chang sedikit kesal. Tadi malam, ketika Su Tianliang dengan putus asa mendaki Gunung Song Ling, dia sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jelas sekali, Su Tianliang diprovokasi oleh Zhuowen. Memikirkan hal ini, kebencian Su Chang terhadap Zhuowen semakin dalam. Hei hei, apakah saya percaya diri atau tidak, kita akan tahu kapan saatnya tiba. Kin ni berkata dengan eksentrik. Hah, hu, seratus langkah lagi dan saya akan dapat mencapai seribu lima ratus langkah. Saya tidak pernah menyangka setelah seribu langkah, tekanan di Gunung Song Ling akan menjadi begitu menakutkan. Di anak tangga yang tebal dan berat, tubuh Zhuowen diselimuti cahaya kemasan. Pembuluh darah emas berkilauan di permukaan tubuhnya. Meski telah membuka seratus delapan puluh titik akupuntur di tubuhnya, namun di bawah tekanan tersebut, ia masih merasakan tekanan yang berat. Keringat bercucuran seperti hujan, nafasnya cepat, gerakannya kaku, dan kekuatan fisiknya kurang. Huff, saya harus mencapai langkah seribu lima ratus. Selama saya mencapai langkah seribu lima ratus, saya dapat meminjam ki spiritual untuk menerobos matahari Nirwana Agung. Saat dia berbicara, Zhuowen dengan tegas mengambil langkah demi langkah. Meskipun kecepatannya tidak cepat, namun sangat stabil. Luo Xing yang berada di posisi kedua dan Zhuqi yang berada di posisi ketiga akhirnya menyadari nama Zhuowen yang tiba-tiba muncul. Kedua wajah mereka menunjukkan noda ketidakpercayaan. Zhuowen ini benar-benar melampaui Kinbatian dan Sutian Liang secara berturut-turut. Wajah acuh tak acuh Zhuqi sedikit mengernyit. Dia mendengus dingin dan tidak menunda lebih lama lagi. Kecepatannya sedikit meningkat saat dia naik. Luo Xing juga merasakan urgensi. Kecepatan peningkatan Zhuowen bahkan lebih cepat daripada kecepatan Zhuqi. Keduanya tidak tahu bagaimana Zhuowen berhasil mencapai tempat keempat. Lagipula, Zhuowen hanyalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda dua ketika mereka memasuki tingkat ketiga. Meskipun Zhuowen memiliki kekuatan mental di puncak tingkat bawah kelas empat, kekuatannya seharusnya tidak melampaui level Kinbatian dan Sutian Liang. Faktanya, mereka tidak pernah menyangka bahwa matahari Nirwana Agung yang dibudidayakan Zhuowen akan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga tingkat yang tidak normal. Meskipun kekuatan Zhuowen saat ini mungkin tidak sebanding dengan Sutian Liang, kekuatan fisiknya yang kuat memberinya perlawanan yang sangat kuat. Di depan kekuatan fisik Zhuowen yang kuat, tekanan Gunung Zhongling tidak terlalu menjadi penghalang. Faktanya, Zhuowen bahkan tidak perlu menyanyiakan kekuatan langit dan bumi di tubuhnya untuk menahan tekanan Gunung Zhongling. Oleh karena itu, kelelahan Zhuowen di Gunung Zhongling jauh lebih sedikit dibandingkan kelelahan prajurit biasa. Inilah keuntungan memiliki tubuh fisik yang kuat. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Saat Zhuowen terus bergerak maju, dia semakin dekat ke langkah 1500. Tentu saja tekanannya juga semakin menakutkan. Hampir sampai, aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Menahan tekanan yang sangat besar, bahkan jika kulit di tubuhnya pecah-pecah, Zhuowen masih terus bergerak maju tanpa tergoyahkan. Akhirnya, saat Zhuowen tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Zhuowen akhirnya mencapai langkah 1500. Seperti dugaannya, tekanan pada langkah ini jauh lebih lemah dibandingkan langkah lainnya. Oleh karena itu, dia merasa agak santai sekarang. Duduk diam bersila di anak tangga, Zhuowen mulai memulihkan kekuatannya dan mulai menyerap energi spiritual di anak tangga tersebut. Sudah lima hari sejak pembukaan Gunung Zhongling. Dalam lima hari ini, banyak pejuang yang tidak dapat menahan tekanan Gunung Zhongling dan langsung menggunakan token identitas mereka untuk meninggalkan Gunung Zhongling. Tentu saja, para pejuang yang berada di peringkat di luar 100 besar dan menyerah untuk mendaki Gunung Zhongling pada dasarnya telah dieliminasi secara diam-diam oleh Menara Yuanqi. Waktu berlalu dengan cepat dan tiga hari berlalu. Sebagian besar prajurit di Gunung Zhongling telah meninggalkan Gunung Zhongling dan dipindahkan ke alun-alun besar di luar Gunung Zhongling. Hanya tersisa tujuh prajurit di Gunung Zhongling. Mereka adalah tujuh teratas, Elefe Yitau, Luo Xing, Zhuqi, Zhuawan, Qinbatian, Sutianliang, dan Lingusiuang. Peringkat mereka adalah sebagai berikut. Tempat pertama, Elefe Yitau, 3500 langkah. Tempat kedua, Luo Xing, 1900 langkah. Tempat ketiga, Zhuqi, 1670 langkah. Tempat keempat, Zhuawan, 1500 langkah. Tempat kelima, Qinbatian, 1420 langkah. Tempat keenam, Su Tianliang, 1380 langkah. Tempat ketujuh, Lingusiuang, 970 langkah. Di antara mereka, karena Su Tianliang menyerang terlalu keras pada malam sebelumnya, dia menghabiskan terlalu banyak energinya dan akhirnya diambil alih oleh Qinbatian. Saat itu, Qin ini sangat gembira dan tidak bisa berhenti tersenyum. Adapun Su Chang, ekspresinya sangat jelek. Jatuhnya peringkat Su Tianliang dari lima besar benar-benar tidak terduga. Yang membingungkan semua orang adalah sejak Zhuawan melangkah ke anak tangga 1503 hari yang lalu, dia tidak bergerak. Performa yang tidak normal tersebut membuat banyak orang berspekulasi. Di anak tangga ke-990 di gunung Zhongling, Lingusiuang yang heroik menyeka keringat di dahinya. Matanya yang indah menatap ke arah langkah ke-1000 sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku juga telah mencapai batasku. Dalam kondisiku saat ini, akan sangat sulit untuk melewati langkah ke-1000. Sambil menghela nafas ringan, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia mengeluarkan tanda identitasnya dan menatap ke tempat ke-4, Zhuawan, dengan warna aneh di matanya yang indah. Dia selalu penasaran bagaimana pemuda bernama Zhuawan, yang berasal dari kota kelas rendah ini, berkultivasi. Dia sebenarnya mampu menekan dua jenius, Su Tianliang dan Qin Batian, dan masuk ke posisi ke-4. Aku, Lingusiuang, jarang mengagumi orang lain. Namun, Zhuawan ini benar-benar membuatku mengaguminya. Untuk bisa berjalan dari kota kelas bawah ke tempatnya sekarang, dia pasti sangat menderita untuk bisa mendapatkan miliknya saat ini. Prestasi Sambil menghela nafas ringan, Lingusiuang mengeluarkan token identitasnya dan membentuk segel. Tak lama kemudian, pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Zhuawan, saya sangat ingin melihat berapa batasan Anda karena intuisi saya mengatakan bahwa Anda pasti tidak hanya berada di posisi ke-4. 514 Elefei Itao benar-benar terlalu menakutkan. Dia jauh di depan semua orang. Bahkan peringkat kedua, Luo Xing, berada di belakangnya lebih dari 1.600 langkah. Sekarang, hanya tersisa enam orang di Gunung Songling. Lingusiuang telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan Gunung Songling. Di antara mereka, yang paling mempesona tidak diragukan lagi adalah Elefei Itao, yang menduduki peringkat pertama. Dia telah mencapai ketinggian yang mengerikan lebih dari 3.000 langkah. Bahkan para pemimpin berbagai kekuatan di platform tersebut merasakan gelombang tekanan. Ekspresi Lu Nantian sangat tenang. Dia tidak terkejut Elefei Itao bisa mencapai hasil seperti itu. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa tujuan utama Elefei Itao bukan hanya menjadi yang pertama, tetapi juga untuk mencapai puncak Gunung Songling. Seberapa tinggi Gunung Songling? Bahkan saya tidak tahu. 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran Menara Asalki sebelumnya, kakak laki-laki saya, Lu Hantian, telah menaiki lebih dari 9.000 anak tangga, namun dia masih belum mencapai puncaknya. Melihat Elefei Itao, yang menduduki peringkat pertama di Menara Emas, Lu Nantian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat jelas tentang kesombongan Elefei Itao, tetapi mendaki ke puncak Gunung Songling sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku ingin tahu apakah Itao bisa memecahkan rekor sebelumnya. Mungkin puncak gunung itu terletak di atas 10.000 anak tangga Gunung Songling. Jika dia bisa melewati 10.000 anak tangga itu, dia mungkin bisa mencapai puncak Gunung Songling. Lu Nantian bergumam dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang betapa sulitnya mencapai puncak Gunung Songling. Faktanya, dia tidak terlalu optimis terhadap Elefei Itao. Brengsek, brengsek, bahkan Kin Batian telah melampauiku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Terakhir kali, saya menghabiskan terlalu banyak energi untuk mendaki di malam hari. Saat ini, saya tidak punya tenaga ekstra untuk mengambil langkah lain. Su Tian Liang terengah-engah saat ini. Kekuatan fisiknya kurang. Dia berhenti di tangga dengan ekspresi muram. Saat ini, dia tidak punya banyak energi di tubuhnya. Jika dia melanjutkan, dia takut dia akan benar-benar menderita luka dalam. Ini semua salah Zua Wen. Zua Wen, kamu bajingan, tunggu saja. Saat kita mencapai level keempat, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah mengutuk dengan keras, mata Su Tian Liang berkedip. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan tanda identitasnya. Tak lama setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari Gunung Songling. Eh, Su Tian Liang benar-benar menyerah. Qin Ba Tian yang menduduki peringkat kelima langsung merasakan kepergian Su Tian Liang. Mengambil token identitasnya, dia menatap Zua Wen yang masih berdiri di anak tangga ke-1500 saat senyuman pahit muncul di wajahnya. Meskipun dia sudah sangat dekat dengan Zua Wen, hanya 50 langkah lagi, dia pada dasarnya telah menghabiskan seluruh energinya. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk melewati 50 langkah yang tersisa dan melampaui Zua Wen. Lupakan, lupakan, lumayan juga bisa masuk posisi kelima. Ayah seharusnya tidak memukuliku. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Qin Ba Tian mengeluarkan token identitasnya dan meninggalkan Gunung Songling. Sejak saat itu, hanya Elefe Yi Tao, Luo Xing, Zhu Qi dan Zua Wen yang tersisa di Gunung Songling. Di antara mereka, Elefe Yi Tao telah menjauh dari tiga orang lainnya. Pada langkah ke-1500, Zua Wen yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, dan dia seperti dewa yang turun ke dunia fana, husyuk dan ilahi. Saya sudah membuka 200 titik akupuntur. Dengan kekuatan tubuh fisik saya saat ini dan energi langit dan bumi saya sendiri, memasuki langkah ke-2000 seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zua Wen mengambil kembali token identitasnya. Yang mengejutkannya, hanya ada empat orang yang tersisa di Gunung Songling. Mereka adalah Elefe Yi Tao, Luo Xing, Zhu Qi dan dirinya sendiri. Di antara mereka, kecepatan Elefe Yi Tao sangat cepat dan telah mencapai langkah ke-4000. Tempat kedua, Luo Xing, jauh lebih lambat, hanya pada langkah ke-1900. Tempat ketiga, Zhu Qi, hanya berada di langkah ke-1700. Perbedaan antara peringkat kedua dan ketiga tidak terlalu jauh. Elefe Yi Tao itu mungkin juga bergegas menuju puncak Gunung Songling. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, kaki Zhu Wen tiba-tiba melangkah keluar dan dia terus maju ke atas. Meskipun kecepatannya tidak terlalu menakutkan seperti sebelumnya, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Zhu Qi dan Luo Xing yang ada di depannya. Zhu Wen sedang bergerak. Bagaimana dia masih bisa mempertahankan kecepatan seperti itu? Dia sebenarnya jauh lebih cepat daripada Luo Xing dan Zhu Qi. Jika dia terus mempertahankan kecepatan ini, bukankah sudah menjadi fakta bahwa Zhu Wen telah melampaui Zhu Qi dan Luo Xing? Saat Zhu Wen bergerak, kerumunan di peron tiba-tiba menjadi gempar. Terutama ketika mereka melihat kecepatan stabil Zhu Wen, semua orang di peron sangat terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, wajah Zhu Wen tenang dan ada senyuman di wajahnya. Pembuluh darah emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap kali tekanan turun ke tubuhnya, urat emasnya seperti ular kecil yang menahan tekanan. Dalam satu jam, Zhu Wen berturut-turut menaiki seratus anak tangga dan mencapai anak tangga ke 1.600. Setelah satu jam berikutnya, Zhu Wen telah mencapai langkah ke 1.700. Saat ini, Zhu Chi masih berada di langkah ke 1.760. Zhu Wen ini, kapan dia mencapai langkah ke 1.700? Zhu Chi akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mengeluarkan token identitasnya untuk diperiksa. Dia segera menemukan bahwa Zhu Wen secara bertahap mendekatinya. Wajah aslinya yang dingin akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak bisa membiarkan dia melampauiku. Hati Zhu Chi dipenuhi rasa dingin. Dia buru-buru menyesuaikan keadaan pikirannya dan mulai mempercepat. Namun, tekanan pada langkah ke 1.700 terlalu menakutkan. Sudah cukup sulit baginya untuk berjalan perlahan, apalagi mempercepat. Setelah berjalan beberapa langkah, Zhu Chi sudah terengah-engah. Cahaya yang melambangkan Zhu Wen hanya berjarak 10 langkah darinya. Langkah ke 10, langkah ke 7, langkah ke 5, langkah ke 3, langkah pertama. Segera setelah itu, murid-murid Zhu Chi menyusut dengan keras ketika dia menemukan bahwa Zhu Wen benar-benar telah melampaui dirinya tanpa ragu sedikitpun. Orang ini. Tekanan kuat dan depresi di hatinya akhirnya menyebabkan Zhu Chi tanpa sadar mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sangat merah. Zhu Wen ini memang telah melampaui Zhu Chi. Sekarang, dia sudah berada di posisi ketiga. Apalagi, sepertinya kecepatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Di peron, banyak pemimpin pasukan sudah agak mati rasa. Penampilan Zhu Wen benar-benar membuat mereka terdiam. Apalagi mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa diam-diam menyaksikan Zhu Wen terus maju selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Suanyuan Li dari Sekte Pedang Kekaisaran mengusap kepalanya. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Awalnya, dia sangat tertarik pada Zhu Wen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhu Wen ini akan tumbuh begitu cepat. Di Gunung Zhongling, bahkan peringkat Zhu Wen telah diturunkan oleh Zhu Wen. Adapun banyak prajurit yang diteleportasi keluar dari Gunung Zhongling, mereka semua tercengang saat menatap Zhu Wen, yang sudah berada di tempat ketiga. Seluruh tempat terdiam untuk waktu yang lama. Kali ini, targetnya adalah langkah ke-2000. Saat ini, Zhu Wen telah mencapai langkah ke-1800. Saat ini, tekanannya sudah menjadi sangat menakutkan. Kecepatan Zhu Wen juga menjadi lebih lambat. Namun, dia masih terus-menerus menarik jarak antara dia dan Luo Xing, yang berada di posisi kedua. Terobos untukku. Buka semua 200 titik aku puntur untukku. Dengan teriakan pelan, seluruh tubuh Zhu Wen bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, 200 titik aku puntur di tubuhnya terbuka secara bersamaan. Gelombang kekuatan memenuhi tubuh Zhu Wen. Deng-deng-deng. Kecepatan Zhu Wen meningkat dengan selisih yang besar. Dalam waktu 10 napas, dia sebenarnya telah mencapai langkah ke-1900. Dia hanya berjarak 20 langkah dari Luo Xing yang berada di depannya. Faktanya, Luo Xing telah menyadari bahwa Zhu Wen semakin dekat. Saat ini, tatapannya sangat tenang. Dia bergumam dengan suara rendah, saya khawatir batas saya adalah langkah ke-2000. Jika Zhu Wen ini dapat mencapai langkah ke-2000, saya rasa saya bisa menyerah. Saat dia mengatakan itu, Luo Xing tiba-tiba mengepalkan tangannya. Cahaya bintang di sekelilingnya menyebar dan tersebar ke tubuhnya. Segera, aura di tubuhnya melonjak. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, saya harus menggunakan teknik rahasia seperti mantra bintang untuk mendukung tekanan gunung Songling. Zhu Wen, jika Anda bisa memasuki langkah ke-2000, maka saya akan benar-benar kalah. Sambil menghela nafas pelan, Luo Xing dengan lembut mengangkat kakinya yang seperti batu giok dan kecepatannya benar-benar melonjak hingga batasnya. Dalam sekejap, dia melewati banyak langkah dan hanya menggunakan waktu lima tarikan nafas untuk mencapai langkah ke-2000. Berdiri di anak tangga ke-2000, Luo Xing diam-diam melihat ke titik cahaya yang mewakili Zhu Wen di lencana identitas. Lalu, dia meninggalkan gunung Songling tanpa ragu-ragu. Mantra bintang adalah teknik rahasia dan memiliki batas waktu. Terlebih lagi, setelah batas waktu terlampaui, akan terjadi reaksi balik. Oleh karena itu, setelah Luo Xing keluar dari batas, dia langsung meninggalkan gunung Songling. Saat Luo Xing meninggalkan gunung Songling, Zhu Qi, yang masih berada di belakang Zhu Wen, meraung keras. Raungannya dipenuhi dengan kengganan, dan pada akhirnya, dia juga meninggalkan gunung Songling setelah Luo Xing. Saat ini, hanya Zhu Wen dan Elefei Tao yang masih berjalan di seluruh gunung Songling. Tep-tep-tep. Kecepatan Zhu Wen menjadi semakin lambat, namun pada akhirnya, dia masih mencapai langkah ke-2000. Setelah mencapai langkah ke-2000, Zhu Wen diam-diam duduk bersila dan mulai menyesuaikan tubuhnya, bersiap untuk menyerap energi roh di langkah-langkah tersebut. Zhu Wen percaya bahwa dia, yang telah mengetahui rahasia gunung Songling, sudah memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak gunung. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan ambisi. Ketika Zhu Wen akhirnya mencapai langkah ke-2000, terlepas dari apakah itu penguasa kekuatan di platform atau prajurit bela diri lainnya di Alun-Alun, mereka semua menimbulkan keributan. Zhu Wen ini juga telah mencapai langkah ke-2000. Tampaknya dia terikat dengan Luo Xing untuk tempat kedua. Master of the Meteorite sedikit mengernyit. Sayangnya tidak. Meskipun Zhu Wen ini sekarang berada di langkah ke-2000, dia belum meninggalkan gunung Songling. Ini berarti anak ini masih memiliki kemungkinan untuk maju. Bukankah ini yang terjadi beberapa kali sebelumnya? Tanda tanya petik 2. Elefe nantian tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar ini, Master of the Meteorite pun terdiam. Elefe nantian benar. Dalam beberapa kali sebelumnya, Zhu Wen juga tetap melangkah dalam waktu yang lama, namun ketika dia bergerak lagi, kecepatannya selalu mengejutkan semua orang. Hai, orang aneh macam apa Zhu Wen ini? Dia bahkan melampaui Luo Xing. Apakah kekuatan anak ini sekarang lebih kuat dari Luo Xing? Master of the Meteorite berkata dengan sedikit kecewa. Tekanan gunung Songling belum tentu semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi pula pendakiannya. Kekuatan memang memiliki efek tertentu dalam menahan tekanan, namun kekuatan fisik juga dapat menahan tekanan gunung Songling. Zhu Wen ini memiliki teknik pemurnian tubuh yang kuat, saya bisa merasakannya. Elefe nantian menggelengkan kepalanya. 515. Tirai malam yang gelap gulita bagaikan naga hitam yang menutupi langit. Itu membentang di seluruh langit, seolah-olah langit ditutupi oleh lapisan tinta. Itu gelap dan misterius, jauh dan terus-menerus. Mengaum-mengaum-mengaum. Raungan yang mengerikan dan menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh gunung Songling. Tekanan yang gagah berani tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi tiba-tiba muncul di punggung seseorang. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang jelas dan mantap terdengar dari salah satu tangga. Sosok putih yang anggun dan acuh tak acuh meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Langkah kakinya tegas dan mantap saat dia terus berjalan menaiki tangga. Raungan binatang buas yang menakutkan dan tekanan tirai malam sepertinya tidak berpengaruh pada pemuda berpakaian putih anggun ini. Langkah kakinya tidak berhenti karena hal ini. Ledakan. Ketika pemuda berpakaian putih mengambil langkah lain, sosoknya yang maju sedikit gemetar. Segera setelah itu, dia kembali ke keadaan semula. Dia sedikit mengernyit saat dia menatap kabut yang tak berujung di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sadar, saya sudah mencapai langkah kelima ribu. Saya tidak pernah menyangka tekanan setelah langkah kelima ribu justru akan mengalami perubahan kualitatif. Apalagi saat ini sudah malam hari. Tekanan setelah langkah kelima ribu malah lebih dahsyat. Sepertinya tidak cocok untuk bepergian pada malam hari. Pemuda berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia langsung duduk di anak tangga kelima ribu, memperlihatkan wajah yang sangat acuh tak acuh. Itu adalah Elefei Tao, yang menduduki peringkat pertama di Gunung Zhongling dengan selisih yang besar. Di Gunung Zhongling ini, tekanan setiap 500 langkah selalu lebih lemah dibandingkan langkah lainnya. Mungkinkah ini khusus digunakan untuk memungkinkan peserta memasuki Gunung Zhongling untuk beristirahat? Elefei Tao, yang memimpin begitu banyak, telah lama menyadari situasi aneh di setiap 500 langkah. Namun, dia tidak seperti Xiaohei, yang memiliki indera spiritual yang kuat dan pengalaman yang kaya. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa ada peluang besar dalam langkah ini. Ia hanya mengira bahwa langkah yang memiliki tekanan lemah ini digunakan oleh para penggarap untuk beristirahat. Sudah enam hari sejak saya memasuki Gunung Zhongling. Menurut pengalaman masa lalu, peserta lain seharusnya tidak dapat bertahan di Gunung Zhongling ini dan seharusnya diutus. Selama enam hari terakhir, Elefei Tao telah mendaki Gunung Zhongling. Dengan kepribadiannya yang arogan, dia bahkan tidak repot-repot melihat situasi kontestan lain di token identitasnya. Ini karena dia tahu bahwa tempat pertama hanya bisa menjadi miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia berhenti di Gunung Zhongling. Karena tidak ada pekerjaan, dia biasanya mengeluarkan token identitasnya. Elefei Tao melihat seribu titik cahaya menyelaukan di token semuanya telah meredup. Selain titik cahaya yang mewakili dirinya, Elefei Tao tidak melihat keberadaan titik cahaya lainnya. Namun, tatapannya segera tertuju pada titik cahaya kedua. Ada titik cahaya yang menyelaukan seperti bulan. Itu naik perlahan, dan itu menyelaukan mata Elefei Tao saat ini. Hmm, sebenarnya ada seseorang yang bertahan di Gunung Zhongling selama enam hari. Sepertinya itu adik Luo Xing. Untuk bisa bertahan selama enam hari di Gunung Zhongling, adik Luo Xing memang tidak mudah. Tidak heran bahkan ayah anda pernah mempunyai pendapat yang begitu tinggi tentangnya. Memikirkan wanita anggun dan acu-ta-acu yang tiada taranya itu, tatapan acu-ta-acu Elefei Tao berkedip-kedip dengan sedikit fluktuasi. Saat tatapan tersenyumnya terfokus pada titik cahaya ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terpana, dan bahkan sedikit terpana. Ini karena titik cahaya menyelaukan yang menyelaukan seperti bulan tidak mewakili istana bintang wanita Giyok, melainkan Zhuawan, yang tidak pernah dia anggap serius. Akhirnya, ekspresi acu-ta-acu Elefei Tao yang dipertahankan sejak awal akhirnya berubah. Menjadi heran dan tidak percaya. Itu sebenarnya dia. Zhuawan ini sebenarnya telah dipromosikan ke posisi kedua, dan dia telah bertahan selama enam hari. Bergumam pelan, wajah Elefei Tao tiba-tiba menjadi serius. Matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan acuh-ta-acuh, anak yang mengejutkan. Dia telah bertahan selama enam hari di gunung Zhongling dan akhirnya dipromosikan ke posisi kedua. Tampaknya anak ini memang tidak sederhana. Namun, bagiku itu bukan apa-apa. Saya akan membiarkan dia melihat perbedaan antara yang disebut jenius dan jenius sejati. Mata Elefei Tao berkedip, dan dia menutup matanya sedikit dan mulai memulihkan diri dengan tenang. Zhuawan ini memang lumayan karena bisa bertahan selama enam hari, tapi baginya, ini masih belum cukup. Atau lebih tepatnya, semua jenius yang berpartisipasi dalam menara vitalitas tidak memenuhi syarat untuknya. Tujuannya adalah mendaki ke puncak gunung Zhongling. Adapun apa yang disebut peringkat, itu tidak berarti apa-apa baginya, karena sampai batas tertentu, dia sudah berdiri di puncak semua generasi muda kultifator, karena tempat pertama pasti akan menjadi miliknya. Sekalipun Zhuawan ini masih ada, tetap tidak akan berdampak apapun pada posisinya, karena menurutnya, tidak peduli berapa lama Zhuawan ini tinggal di gunung Zhongling, dia tidak akan menimbulkan ancaman sedikitpun padanya. Saat berbicara, Elefei Tao mulai berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energinya agar ia dapat mengatasi tekanan gunung Zhongling besok. Pada langkah 2000, seluruh tubuh Zhuawan melonjak dengan cahaya kemasan, dan suara tulang yang bergesekan satu sama lain terus bergema, seperti ledakan bom yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah rangsangan spirit ki, setiap titik akupunkturnya mekar seperti daun yang bertunas. 181, 180 detik, 190, 195, 200. Saat titik akupunktur satu demi satu dibuka, aura di tubuh Zhuawan meletus seperti binatang buas, dan meridian di anggota badan dan tulangnya diwarnai emas, tampak sangat menakutkan dan gagah berani. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, malam panjang telah berlalu, dan sinar matahari pertama menyinari cakrawala. Saat sinar matahari pertama menyinari, Elefei Tao, yang mengenakan jubah putih, perlahan berdiri. Deng-deng-deng. Perlahan mengambil langkah ke depan, Elefei Tao terus berjalan menuju gunung Songling. Adapun token identitas, dia tidak melihatnya lagi, karena menurutnya, Zhuawan tidak berada pada level yang sama dengannya. Saat ini, dia telah naik ke anak tangga ke-5.000, dan Zhuawan baru berada di anak tangga ke-2.000. Ada jarak 3.000 langkah, dan bahkan jika kekuatan Zhuawan tidak jauh berbeda dengannya, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Faktanya, kekuatan Zhuawan jauh lebih lemah daripada miliknya. Dengan kesenjangan yang begitu besar, bagaimana bisa dipersingkat? Sejauh yang dia tahu, mustahil bagi Zhuawan untuk mengejarnya, jadi dia berhenti memperhatikan Zhuawan. Saat ini, Zhuawan seperti badut di matanya, tidak penting, dan dia tidak perlu diganggu oleh orang ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah puncak gunung Songling. Ketika Elefei Tao berangkat, Zhuawan, yang berdiri di anak tangga ke-2.000, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kemasan memenuhi matanya, dan aura yang kaya keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Ledakan. Gumpalan kekuatan pikiran transparan berputar di sekitar Zhuawan, mengangkat tubuhnya. Saya telah membuka 200 titik akupuntur, dan kekuatan mental saya juga telah meningkat dari puncak alam bawah peringkat 4 ke alam atas peringkat 4. Saat ini, dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan mental saya, saya khawatir itu bahkan tiga prajurit realem kaisar tertinggi mungkin bukan tandinganku, kan? Saat ini, wajah Zhuawan penuh percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi Sutian Liang, meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Sutian Liang, dia sudah bisa bersaing dengannya. Haha, Gunung Zhongling memang merupakan tempat keberuntungan bagi saya. Di sini, kekuatanku akan meningkat pesat. Saat ini, saya tidak lagi takut pada orang jenius seperti Sutian Liang. Wajah Zhuawan menunjukkan senyuman riang. Dia tahu bahwa kekuatannya akhirnya masuk ke dalam kekuatan tempur terbaik generasi muda pejuang di Kabupaten Mukin. Ayo pergi, mari kita lanjutkan ke langkah 2500. Kali ini, saya harus menyelesaikan tingkat pemula nirwana matahari besar di Gunung Zhongling. Perlahan berdiri, Zhuawan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan langsung melangkah. Langkahnya tegas dan penuh percaya diri. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, Elefe Itao telah mencapai langkah ke-7 ribu dari langkah ke-5 ribu. Namun, setelah mencapai langkah ke-7 ribu, Elefe Itao dengan jelas merasakan bahwa tekanan di sekitarnya telah menyebabkan ancaman pada tingkat tertentu padanya. Huh, ini baru langkah ke-7 ribu. Ayah pernah berkata bahwa Luhantian telah mencapai langkah 9 ribu, tetapi dia tidak mencapai puncaknya. Ini berarti puncak Gunung Zhongling seharusnya berada di sekitar 10 ribu anak tangga. Selama saya mencapai langkah 10 ribu, maka saya akan membuat rekor untuk Gunung Zhongling. Pada saat yang sama, saya juga akan melampaui Luhantian, yang pernah sangat terkenal di keluarga Markiskin. Kini, wajah Elefe Itao tidak lagi cuek, melainkan penuh keseriusan. Dia tahu mulai sekarang, dia harus serius. Kalau tidak, akan sangat sulit mencapai puncaknya. Melangkahi itu untukku. Dengan raungan rendah, aura menakutkan keluar dari tubuh Elefe Itao seperti air pasang. Aura yang kuat bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Topan yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Deng-deng-deng. Dalam sekejap, kecepatan Elefe Itao tiba-tiba meningkat. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti roket, dia langsung melesat menuju anak tangga ke-8 ribu. Sementara Elefe Itao bergegas menuju langkah ke-8 ribu, Zuawan masih perlahan menyerap energi spiritual pada langkah ke-3 ribu. Kekuatannya juga terus meningkat di bawah pengaruh energi spiritual. Zuawan tidak terburu-buru untuk mendaki. Saat ini dia sedang memikirkan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi Gunung Zhongling awalnya tidak memiliki batasan waktu. Selama dia bisa menahan tekanan di dalam, dia bisa terus bertahan. Meskipun Zuawan cukup terkejut dengan kedatangan Elefe Itao yang tiba-tiba, dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia terus meningkatkan kekuatannya. Ini karena dia tahu seberapa besar jarak antara dia dan Elefe Itao. Saat ini, ketidaksabaran tidak akan mengizinkannya makan tahu panas. Ketika Elefe Itao memulai kesibukannya, terlepas dari apakah itu penguasa kekuatan utama di peron atau banyak pejuang jenius di alun-alun di luar Gunung Zhongling, semua tatapan mereka tertuju pada titik cahaya Elefe Itao. Kejutan menyebar di hati setiap orang. Apakah Elefe Itao menjadi serius sekarang? Dia masih bisa terburu-buru pada langkah ke-7 ribu. Orang ini terlalu menakutkan. Saya khawatir Elefe Itao kemungkinan besar akan mencapai puncak Gunung Zhongling. Dikatakan bahwa ada peluang besar di puncak. Elefe Itao mungkin sedang bergegas menuju puncak. Kegaduhan itu seperti longsoran salju. Mata semua orang tertuju pada titik cahaya yang mewakili Elefe Itao. Mereka ingin melihat apakah Elefe Itao dapat mencapai puncak Gunung Zhongling. 516. 7100 langkah, 7200 langkah, 7300 langkah, 7800 langkah, 7900 langkah. Pada saat ini, apakah itu para pemimpin berbagai kekuatan di platform atau banyak kultifator jenius di alun-alun, mereka semua menatap lekat-lekat ke titik cahaya yang mewakili Elefe Itao. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Ini sudah 7900 langkah, tapi Elefe Itao sepertinya tidak melambat sama sekali. Itu agak terlalu tidak normal. Seperti yang diharapkan dari pakar generasi muda nomor satu di kabupaten mungkin. Dia sebenarnya jauh di depan orang yang berada di posisi kedua dengan jarak hampir 5000 langkah. Perbedaannya sangat besar. Suawan itu sebenarnya lumayan. Sudah sangat menakutkan bisa mencapai 3000 langkah. Namun, Elefe Itao terlalu menakutkan. Dia sebenarnya mampu mencapai ketinggian seperti itu. Kegaduhan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di platform dan alun-alun. Setelah menyaksikan penampilan mengerikan Elefe Itao, penampilan menakjubkan Suawan sebelumnya tampak tidak signifikan. Pada saat ini, Elefe Itao berada beberapa jalan di depan Suawan baik dalam kecepatan maupun ketinggian. Lihat, Elefe Itao telah mencapai langkah ke-8000. Dia sangat cepat. Ini baru setengah hari, tapi dia sudah melewati langkah ke-1000 dan mencapai langkah ke-8000. Elefe Itao ini benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi para jenius di alun-alun semuanya menjadi gempar. Mereka semua terkejut dengan penampilan mengerikan Elefe Itao. Di sudut alun-alun yang paling luas, Luo Xing, Zhu Qi, Qin Batian, dan Su Tianliang diam-diam berdiri di sana. Mereka berempat menatap tanda identitas di tangan mereka saat keterkejutan muncul di wajah mereka. Kakak Elefe benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Awalnya aku mengira perbedaan di antara kami tidak terlalu besar, tapi sekarang sepertinya perbedaan antara langit dan bumi. Mata merah Zhu Qi berkedip saat dia melihat Elefe Itao mencapai langkah ke-8000. Dia menghela nafas pelan dan tidak bisa menahan ekspresi kekaguman di wajahnya. Tiga lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka sepenuhnya yakin dengan kekuatan Elefe Itao. Meskipun dikabarkan bahwa Elefe Itao baru saja naik ke alam kaisar tertinggi, kekuatan dan hasil yang ditunjukkan Elefe Itao mungkin bahkan lebih menakutkan daripada ahli alam kaisar tertinggi biasa. Tapi kualifikasi apa yang dimiliki bajingan kecil Suawan itu untuk menjadi yang kedua? Kecil ini pasti memanfaatkan gunung Songling ini. Tiba-tiba, tatapan Su Tianliang memadat pada titik terang di tempat kedua dan dia dengan dingin mendengus dengan ekspresi muram. Suawan ini memang sedikit aneh. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali anak itu melewati anak tangga kelima ratus, dia sengaja berhenti untuk jangka waktu tertentu? Dengan kata lain, pasti ada semacam rahasia atau jalan pintas di gunung Songling, dan kebetulan Suawan menemukannya. Mata merah Zuchi berkedip dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Jelas sekali, Zuchi sangat tidak senang karena Suawan, yang tidak pernah dianggap serius, telah melampaui dirinya. Apa yang kamu katakan itu mungkin terjadi. Ketika Suawan ini memasuki gunung Songling, budidayanya hanya berada di alam kaisar tertinggi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan mental kelas 4 awal, kecil kemungkinannya dia bisa bersaing dengan kita, apalagi melampaui kita. Terlebih lagi, saya tidak percaya anak ini bisa membuat terobosan berturut-turut di gunung Songling. Kemungkinan yang paling mungkin adalah anak ini memanfaatkan kesempatan tersebut. Qin Batian mengangguk setuju. Meskipun penjelasan terbaik untuk situasi Zuawan adalah bahwa dia telah membuat terobosan berturut-turut, mereka semua sangat jelas bahwa lingkungan gunung Songling terlalu keras. Seorang kultifator tidak akan bisa berkultifasi dengan damai, apalagi membuat terobosan. Itu sungguh mustahil. Luo Xing tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya yang indah sedikit berkedip. Garis pandangnya diam-diam melirik ke titik cahaya yang mewakili Zuawan di token. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Qin, Saudara Zhu, agar Zuawan ini bisa mendaki begitu tinggi di gunung Songling, pasti ada rahasia besar di tubuhnya. Setelah gunung Songling selesai, kita akan naik ke tingkat keempat untuk memperjuangkan warisan kuno. Bagaimana kalau kita singkirkan Zuawan ini dulu? Saat itu, rahasia di tubuhnya akan terbagi rata di antara kami bertiga. Su Tian Liang memutar matanya dan tiba-tiba menyapa Zhu Qi dan Qin Batian dengan sikap hangat. Oh, Anda berencana menangani Zuawan ini? Mendengar ini, mata merah Zhu Qi bersinar dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Menurutnya, Zuawan mampu mendaki begitu tinggi karena rahasianya, bukan kekuatannya. Pada akhirnya, menurutnya, Zhuawan ini hanyalah orang yang tidak penting. Alasan mengapa dia bisa mengungguli dia di gunung Songling hanya karena keberuntungan. Zhuawan ini sungguh menarik. Jika Saudara Su bersedia untuk memimpin, Zhu ini tentu saja bersedia bekerja sama dengan Anda. Zhu Qi bukan orang bodoh. Meskipun dia bisa dengan bebas bertindak di level keempat, dia bukanlah orang yang memimpin. Bagaimanapun, Lu nantian sangat ketat terhadap peraturan, jadi dia masih membutuhkan Su Tian Liang untuk memimpin. Wajah Su Tian Liang sedikit berubah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Su Qi? Yang terakhir ingin dia memimpin. Jika Saudara Su dapat membantuku menyingkirkan Zhuawan ini, apa salahnya jika aku yang memimpin? Su Tian Liang tersenyum tipis, tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Lalu apa pendapat Saudara Qin? Saat dia berbicara, pandangan Su Tian Liang tertuju pada Qin Batian. Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Jika kalian ingin menyingkirkan Zhuawan itu, silakan saja. Jangan menyeretku masuk. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Qin Batian samar-samar merasa bahwa Zhuawan tidak sederhana, jadi dia tidak berencana untuk bergabung dengan Su Tian Liang untuk menghadapi Zhuawan itu. Bagaimanapun, dia tidak punya permusuhan dengan Zhuawan. Luo Xing, yang tidak jauh dari situ, mendengar kata-kata Su Tian Liang dengan jelas. Terutama ketika dia mendengar bahwa mereka ingin berurusan dengan Zhuawan, Luo Xing mengerutkan kening dan ingin berbicara untuk menghentikan mereka. Namun, ketika dia memikirkan adegan ketika Zhuawan menolak undangannya, Luo Xing merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak berbicara dan tetap diam. Waktu perlahan berlalu, dan dua hari berlalu. Sejak Elefei Itao naik ke anak tangga ke-8000, dia tetap berada di anak tangga ke-8000 selama dua hari. Jelas, langkah selanjutnya cukup sulit baginya. Pada saat ini, dia sedang memulihkan diri secara diam-diam. Selama dua hari ini, Zhuawan masih melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di Gunung Zhongling. Mengandalkan aturan 500 langkah, Zhuawan akan menyerap spirit ki dalam jumlah terbatas di Gunung Zhongling setiap saat. Kemudian, dia diam-diam naik ke-500 anak tangga dan berulang kali menyerap spirit ki untuk meningkatkan jumlah titik akupuntur di tubuhnya. Dua hari telah memungkinkannya mencapai langkah ke-4000. Ketinggian seperti itu cukup mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Zhuawan hanyalah seorang jenius yang tidak dikenal. Siapapun akan merasa tidak terbayangkan bahwa ia bisa mencapai ketinggian seperti itu. Sayangnya, mata semua orang tidak lagi tertuju pada Zhuawan. Sebaliknya, mereka fokus pada titik cahaya yang diwakili oleh Elefei Tao. Mereka semua tahu bahwa Elefei Tao adalah orang yang paling menjanjikan untuk mencapai puncak Gunung Zhongling dalam banyak putaran pertempuran Menara Vitalitas. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan menyaksikan lahirnya rekor baru. Semua orang tahu bahwa rekor tertinggi Gunung Zhongling dibuat oleh jenius nomor satu dari pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, Elefei Hantian. Pada saat itu, Elefei Hantian telah mencapai anak tangga Gunung Zhongling yang 9999. Dia hanya selangkah lagi dari puncak. Namun, langkah terakhir ini adalah langkah paling menakutkan di Gunung Zhongling. Bahkan Elefei Hantian yang berbakat tidak dapat menahan langkah terakhir ini dan tidak memiliki nasib di puncak. Tapi sekarang, jenius lain yang sebanding dengan Elefei Hantian telah muncul. Itu adalah jenius nomor satu dari keluarga Markis Kin, Elefei Tao. Dia juga junior Elefei Hantian. Semua orang ingin melihat apakah Elefei Tao dapat memecahkan rekor Elefei Hantian. Elefei Tao pindah. Setelah beristirahat selama dua hari, Elefei Tao akhirnya pindah. Apalagi kecepatannya tidak lambat. Dia terlalu kuat. Tekanan 8000 langkah seharusnya sangat menakutkan. Elefei Tao dapat menahan tekanan ini dan bergerak sangat cepat. Dia benar-benar menantang surga. Ketika titik cahaya yang mewakili Elefei Tao akhirnya bergerak, hati semua orang seakan tercekam. Mata mereka tertuju pada titik cahaya Elefei Tao. Di puncak. Langkah kaki yang agak berat perlahan bergema di tangga. Ekspresi acu-ta'acu di wajah Elefei Tao telah lama menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Tekanan setelah 8000 langkah telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seolah-olah ribuan gunung menekan tulang punggung seseorang. Tidak peduli seberapa percaya diri Elefei Tao, dia tidak berani berjalan di malam hari. Ia hanya berani berjalan pada siang hari ketika ia sudah berkultivasi sampai puncak. Saya pasti bisa memecahkan rekor Luhantian dan mencapai puncak gunung. Di sana, saya akan bisa bertransformasi dan mendapatkan kekuatan yang saya inginkan. Suara nafas berat terus terdengar. Ekspresi Elefei Tao tegas saat dia melangkah maju. Tatapannya menembus kabut tebal dan terfokus pada puncak gunung. Di sana, patung batu yang mengjulang tinggi itu semakin terlihat jelas. Ia ingin melihat seperti apa patung batu di puncak gunung itu. Bagaimana kelihatannya? Apa asal usulnya? 8.100 langkah, 8.200 langkah, 8.300 langkah. 8.500 langkah, 8.700 langkah. Perlahan, Elefei Tao terus bergerak menuju langkah 9.000. Dia tahu bahwa selama dia mencapai langkah 9.000, dia akan dapat beristirahat dengan baik dan menyesuaikan kembali kondisinya. Langkah selesai. Saya harus mencapai langkah ke 9.000. Saya harus. Dengan teriakan pelan, aura di tubuh Elefei Tao tiba-tiba melonjak beberapa kali. Kecepatannya pun meningkat tajam. Dia langsung melintasi 8.900 langkah dan mencapai langkah 9.000. Hah! Menghembuskan napas dengan lembut, wajah Elefei Tao menunjukkan sedikit kelegaan. Dia tersenyum dan berkata, saya akhirnya mencapai langkah ke 9.000. Saya hanya perlu memulihkan diri pada langkah ini selama beberapa hari dan menyesuaikan kembali keadaan saya ke puncak. Kemudian, saya akan dapat berlari menuju seribu langkah terakhir. Saya ingin tahu apakah Zua Wen telah meninggalkan Gunung Songling. Saya pikir dia seharusnya tidak bisa bertahan. Bagaimanapun, ini sudah 10 hari. Dengan kekuatannya, kecil kemungkinan dia bisa bertahan begitu lama. Saat dia berbicara, Elefei Tao mengeluarkan tanda identitas dari dadanya. Pandangannya tertuju pada titik cahaya di tempat kedua. Segera, ekspresi Elefei Tao menegang. Ini karena dia menemukan titik cahaya di tempat kedua belum redup. 517. Kedua, Zua Wen, langkah ke 5.000. Ekspresi Elefei Tao yang awalnya acuh tak acuh juga menjadi sedikit serius. Ia juga tidak menyangka bahwa Zua Wen sebenarnya masih mampu menahan tekanan Gunung Songling setelah lebih dari 10 hari. Terlebih lagi, dia bahkan telah naik ke anak tangga ke 5.000. Dia memang punya kemampuan untuk benar-benar mencapai langkah ke 5.000. Meskipun kekuatan Zua Wen Lun ini tidak tinggi, potensinya sangat kuat. Aku benar-benar tidak menyangka bocah nakal dari kota tingkat rendah akan memiliki kemampuan seperti itu. Potensi yang kuat. Elefei Tao bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, matanya menyipit saat dia berkata dengan suara acuh tak acuh. Namun, langkah ke 5.000 masih belum cukup. Itu masih jauh dari cukup. Meskipun Anda telah melampaui Luo Xing, Zuchi, Su Tianliang dan Qin Batian, saya, Elefei Tao, bukanlah seseorang yang dapat Anda lewati. Setelah dia selesai berbicara, Elefei Tao menutup matanya. Wajahnya masih sangat tenang. Namun, kelopak matanya yang sedikit gemetar mengungkapkan perasaannya saat ini. Jelas sekali, emosi Elefei Tao yang sebenarnya tidak setenang yang dia katakan. Dia sudah merasakan jejak aura yang mengancam dari titik cahaya yang diwakili Zua Wen. Ini adalah pertama kalinya Elefei Tao merasakan perasaan seperti itu sejak dia menjadi sadar. Sejak dia masih muda, dia layak mendapatkan gelar kebanggaan surga. Harga dirinya, kesombongannya, dan bahkan sikap merendahkannya semuanya disebabkan oleh kekuatan dan bakatnya yang kuat. Itu karena dia punya modal untuk bersikap sombong dan angkuh, bahkan sikapnya yang merendahkan. Bum-bum-bum. Pada langkah kelima ribu, Zua Wen perlahan membuka matanya. Cahaya kemasan memancar, seperti pilar cahaya yang indah di malam yang gelap. Saya telah menembus 240 lubang. Semakin jauh saya maju dalam, matahari nirwana besar, semakin sulit untuk menerobos lubang tersebut. Bahkan dengan bantuan ki spiritual, saya hanya dapat menembus 10 lubang. Dengan jumlah ki spiritual yang sama. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Zua Wen. Dia juga menemukan bahwa semakin banyak lubang yang dia buka, semakin sulit untuk menembus lubang yang tersisa. Pada awalnya, Zua Wen dapat mengandalkan sebagian ki spiritual untuk menembus 20 hingga 30 lubang. Namun, dia hanya bisa menembus sekitar 10 lubang sekarang, terkadang bahkan lebih sedikit. Namun, Zua Wen juga dengan jelas menemukan bahwa meskipun kecepatan menembus lubang telah menurun, semakin banyak lubang yang dia buka, semakin jelas peningkatan kekuatan yang diberikan padanya. Anak nakal, Gunung Zhongling memiliki total 10.000 anak tangga. Jika Anda ingin mencapai puncak gunung, saya khawatir perjalanan Anda masih panjang. Kekuatan Elefei Itao itu memang lumayan. Dia sebenarnya bisa mencapai langkah ke-9.000 tanpa bergantung pada energi spiritual di dalamnya. Suara Blacky tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran, dan dia memuji Elefei Itao. Zua Wen mengangguk. Dia sangat mengagumi Elefei Itao. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Elefei Itao mampu mencapai 9.000 langkah. Dari sini, terlihat betapa kuatnya Elefei Itao. Namun, selama Elefei Itao belum sepenuhnya mencapai langkah ke 10.000, maka saya memiliki kepercayaan diri untuk mengungguli dia. Perlahan berdiri, mata Zua Wen dipenuhi keyakinan. Meskipun kekuatannya jauh dari Elefei Itao, dia bisa mengandalkan ki spiritual di Gunung Songling untuk terus menambah kekuatannya. Selain itu, kekuatannya juga meningkat secara halus. Oleh karena itu, selama Zua Wen diberi waktu, dia mungkin benar-benar dapat mencapai puncak Gunung Songling. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengambil langkah maju, Zua Wen berjalan menuju langkah ke-550. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, dan dia mempertahankan kecepatan yang konstan. Waktu berlalu dengan tenang, dan tiga hari telah berlalu. Ketika sinar matahari pertama akhirnya tersebar dari langit, Elefei Itao yang berpakaian putih perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap puncak Gunung Songling. Hari ini, saya harus mencapai puncak Gunung dan memandang rendah semua makhluk hidup dari puncak. Hati Elefei Itao dipenuhi dengan cita-cita luhur. Dia mengangkat kakinya lalu meletakkannya, perlahan berjalan menuju seribu anak tangga terakhir Gunung Songling. Saat ini, kecepatannya tidak cepat, bahkan agak lambat. Namun, setiap langkah yang diambilnya sangat mantap, tegas, dan percaya diri. Tekanan dari seribu langkah terakhir adalah bagian paling menakutkan dari Gunung Songling. Bahkan jika itu dia, jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan dipenuhi memar karena tekanan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Selangkah demi selangkah, suara langkah kaki yang tajam perlahan bergema di dalam tangga. Sosok ramping Elefei Itao juga perlahan menghilang ke dalam awan yang tersisa. Dia sudah pindah. Elefei Itao akhirnya pindah. Saya khawatir Elefei Itao berencana mendaki ke puncak Gunung Songling hari ini. Jika dia bisa mendaki ke puncak, maka rekor yang dibuat Elefei Hantian saat itu akan dipecahkan hari ini. Hari ini, kita mungkin menyaksikan keajaiban. Puncak Gunung Songling yang belum pernah didaki sebelumnya mungkin dilakukan oleh Elefei Itao. Saat Elefei Itao pindah, semua orang menjadi gempar. Selama tiga hari tiga malam, pandangan semua orang terfokus pada Elefei Itao. Mereka tahu bahwa ketika Elefei Itao benar-benar bergerak, kemungkinan besar dia akan menuju puncak Gunung Songling. 9.050 langkah 9.100 langkah 9.150 langkah 9.200 langkah Kecepatan Elefei Itao saat ini bisa dikatakan sangat lambat. Dia tidak mencari kecepatan, tapi stabilitas. Selama dia bisa melewati seribu langkah terakhir dengan lancar, tidak masalah jika dia lambat. 9.250 langkah 9.300 langkah 9.350 langkah 9.400 langkah Waktu berangsur-angsur berlalu Ketika setengah hari telah berlalu, Elefei Itao telah mencapai langkah ke 9.500. Terlebih lagi, kecepatannya menjadi sangat lambat. Jelas sekali, tekanan Gunung Songling yang semakin menakutkan telah cukup mempengaruhi Elefei Itao. Kalau tidak, kecepatannya tidak mungkin menjadi semakin lambat. Pada langkah ke 9.500, ekspresi Elefei Itao menjadi sangat serius. Tekanan di sini begitu kuat hingga sedikit mempengaruhi darah di tubuhnya. Setiap langkah yang diambilnya, dia selalu bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Gerakannya juga menjadi lebih lambat dan berat. Hahaha Suara terengah-engah yang sedikit tergesa-gesa keluar dari hidung Elefei Itao. Seperti kerbau yang terlalu lelah, butiran keringat seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya terus menerus menetes dari dahi Elefei Itao seperti mutiara, membasahi seluruh wajahnya. Mari kita lihat apakah saya bisa melewati langkah ke 9.501. Jika tidak bisa, maka saya hanya bisa memulihkan diri di langkah ke 9.500 untuk jangka waktu tertentu. Langkah ke 9.500 kebetulan merupakan kelipatan 500, jadi tekanan di sini jauh lebih lemah daripada lingkungan sekitar. Cara terbaik bagi Elefei Itao untuk memulihkan diri pada langkah ini adalah dengan memulihkan diri. Bagaimanapun, dia telah memulihkan diri pada langkah ini untuk sementara waktu. Mata Elefei Itao berkedip. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan dengan giat melangkah menuju anak tangga 9.501. Tiba-tiba, tekanan yang tak terhitung jumlahnya seperti pusaran air laut dalam terus-menerus berdampak pada tubuh Elefei Itao. Poci Dengan erangan teredam, Elefei Itao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar. Pada akhirnya, dia tidak menginjak anak tangga 9.501. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke langkah ke 9.500. Dia diam-diam duduk bersila. 500 langkah terakhir Selama saya melewati 500 anak tangga terakhir, saya akan bisa mencapai puncak gunung dan menikmati pemandangan yang belum pernah dialami Luhantian sebelumnya. Saya harus menyesuaikan kondisi saya terlebih dahulu. Meskipun Elefei Itao sangat ingin mencapai puncak gunung, dia juga tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia tidak memulihkan diri dengan baik, dia takut dia tidak akan bisa melewati langkah ke 100 sebelum menghabiskan seluruh energinya. 500 langkah terakhir Tunggu aku, Elefei Itao bergumam dalam hati. Dia menutup matanya lagi dan mulai memulihkan kekuatannya. Ketika Elefei Itao akhirnya berhenti di langkah ke 9.500, semua orang di peron merasakan sedikit kekecewaan. Mereka awalnya mengira Elefei Itao akan mencapai puncak gunung hari ini. Tampaknya pemikiran seperti ini tidak realistis. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Konon tekanan dari seribu langkah terakhir gunung Song Ling adalah yang paling menakutkan. Jika kamu tidak cukup kuat, tekanan kuat yang ada cukup untuk menghancurkanmu menjadi pasta daging. Bahkan untuk seorang jenius seperti Elefei Itao, di bawah tekanan seperti itu, aku khawatir itu akan sangat sulit. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Elefei Itao pindah lain kali. Lain kali, Elefei Itao harus bisa mencapai puncak gunung. Banyak orang di platform yang merasa percaya diri pada Elefei Itao, karena penampilan Elefei Itao selama ini terlalu menakjubkan, bahkan lebih menakjubkan daripada Luhantian saat itu. Saat itu, Luhantian hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak gunung Song Ling. Ada pun Elefei Itao, yang bahkan lebih menakjubkan dari Luhantian, di mata semua orang, dia tidak diragukan lagi memiliki kekuatan untuk mencapai puncak. Pada saat ini, Luhantian tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Bahkan dia terkejut karena Elefei Itao mampu mencapai ketinggian seperti itu. Sepertinya Itao menyembunyikan banyak rahasia. Dia sebenarnya mampu naik ke anak tangga ke 9500. Sepertinya memecahkan rekor kakak Hantian sudah dekat. Berpikir bahwa Elefei Itao mungkin dapat memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan di gunung Song Ling selama ribuan tahun, mata Luhantian menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Selamat, kakak Elefei. Jika Elefei Itao mampu mencapai puncak gunung Song Ling, saya khawatir akan ada rejeki yang besar. Itu benar, dia tidak hanya akan memecahkan rekor pertempuran Menara Esenski, saya khawatir dia juga akan mendapatkan banyak manfaat. Empat raksasa lainnya juga memberi selamat kepada Luhantian satu demi satu, mata mereka dipenuhi rasa iri yang tak terselubung. Mereka secara alami mendambakan seorang jenius seperti Elefei Itao, tapi sayangnya, Elefei Itao adalah seorang jenius dari keluarga Markiskin. Bahkan jika mereka ingin mengikatnya, itu tidak mungkin. Mendengar pujian dari empat orang lainnya, Luhantian melambaikan tangannya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman puas. Elefei Itao sangat pekerja keras, sebagai ayahnya, dia tentu saja sangat bahagia. Aku ingin tahu bagaimana kabar Zwawen. Aku tidak memperhatikannya beberapa hari terakhir ini. Setelah sadar kembali, Luhantian tiba-tiba teringat pada Zwawen, yang menduduki peringkat kedua. Dalam beberapa hari terakhir, karena masalah Elefei Itao, semua orang sepertinya telah melupakan Zwawen. Saat dia mengatakan itu, pandangan Luhantian beralih ke lantai dua Menara Emas. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa cahaya di lantai dua masih menyelaukan. Jelas sekali Zwawen belum meninggalkan Gunung Zhongling. 518. Merasa. Luhantian menarik napas dalam-dalam. Titik cahaya di posisi kedua tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Yang lebih mengejutkan Luhantian adalah titik cahaya yang mewakili Zwawen telah mencapai langkah ke-8000. Perilaku aneh Luhantian dengan cepat diperhatikan oleh empat raja lainnya. Mengikuti pandangan Luhantian, empat raja lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada titik terang di tempat kedua. Kemudian, suara tarikan napas yang sama terdengar. Tempat kedua, Zwawen, langkah ke-8000. Langkah ke-8000. Kapan Zwawen ini mencapai langkah ke-8000? Setelah hening beberapa saat, Su Chang akhirnya tidak bisa menahan tangisnya karena terkejut. Beberapa waktu yang lalu, karena penampilan LV Yitau yang gagah berani, Zwawen pada dasarnya dilupakan oleh semua orang karena mereka semua tahu bahwa peringkat Gunung Zhongling sudah sangat jelas. Tempat pertama tidak diragukan lagi adalah LV Yitau. Meskipun Zwawen berada di posisi kedua, jarak antara dia dan LV Yitau terlalu besar. Oleh karena itu, ketika Zwawen melampaui Luo Xing, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Zwawen. Sebagai orang yang paling menjanjikan untuk mencapai puncak Gunung Zhongling, LV Yitau secara alami menarik perhatian banyak orang. Tapi sekarang, tidak ada yang menyangka bahwa Zwawen, yang sebelumnya tidak diperhatikan siapapun, akan mencapai langkah ke-8000 tanpa disadari. Dia hanya berjarak 1500 langkah dari LV Yitau. Keributan yang disebabkan oleh LV Nantian dan yang lainnya akhirnya menarik perhatian orang lain di peron. Dengan demikian, semua orang mengalihkan pandangan mereka dari LV Yitau ke titik terang di tempat kedua. Kemudian, platform tiba-tiba menjadi sunyi senyap. 8000 langkah. Bagaimana Zwawen ini tiba-tiba mencapai langkah ke-8000? Bukankah dia baru berada di langkah ke-3000? Ini baru lima atau enam hari. Ya Tuhan, apakah Zwawen ini aneh? Bahkan Luwosing dari jadi Lady Starkord hanya mencapai langkah ke-2000. Anak ini benar-benar mencapai langkah ke-8000. Apakah penglihatanku melemah? Setelah hening beberapa saat, keributan dan keributan pun terjadi. Semua orang gempar saat mereka menatap menara emas itu. Ketidakpercayaan memenuhi wajah semua orang, seolah itu adalah pemandangan yang indah. Berbeda dengan platform yang sudah gempar, Gunung Zongling sangat tenang dan tenteram saat ini. Pada langkah ke-8000, tubuh Zwawen dipenuhi cahaya kemasan. Dia mengeluarkan token identitasnya dan melihat ke titik cahaya sejak awal. Mata emasnya penuh percaya diri. Langkah ke-9500. Sayangnya, 500 anak tangga terakhir Gunung Zongling tidak begitu mudah untuk dilalui. Saya ingin tahu apakah LFE Yitau mampu melewatinya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zwawen perlahan bangkit. Seluruh tubuhnya bergerak tanpa angin, dan suara gemuruh terus terdengar dari tubuh Zwawen. Saat ini, Zwawen mampu menampilkan kekuatan besar tubuh fisiknya dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Saat ini, jumlah titik akupuntur di tubuhnya telah melebihi 300, dan sebagian besar pembuluh darah di tubuhnya telah berubah menjadi warna emas yang mempesona. Selain itu, Zwawen menemukan bahwa kombinasi kekuatan mental dan pembuluh darahnya tidak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kendali atas tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, sebelumnya, Zwawen hanya bisa mengerahkan kekuatan anggota badan dan tulangnya. Namun sekarang, dia bisa dengan sempurna mengontrol setiap jejak darah dan meridian yang berkelok-kelok di ototnya. Dia tidak menyanyiakan sedikitpun kekuatan dalam pertempuran dan bisa mengerahkan setiap kekuatan secara ekstrim. Mungkin ini prinsip menggunakan empat tail untuk mengatasi seribu kati. Kontrol sempurna atas tubuh semacam ini memungkinkan saya untuk mengeluarkan batas-batas kekuatan terbatas dalam tubuh saya. Saat dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, suara retakan tulang yang menusuk telinga terus-menerus terdengar. Namun, wajah Zwawen menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kontrol kekuatan yang sempurna ini membuat Zwawen merasa sangat nyaman. Penemuan kis spiritual dan kekuatan, matahari Nirwana Agung, di tubuhnya membuat Zwawen menjadi seperti ikan di air di gunung Zhongling yang menindas. Zwawen tahu bahwa dia masih jauh dari batas kemampuannya. Ayo pergi! Matahari Nirwana hebat akan segera mencapai tingkat pemula. Dari 365 titik akupuntur di tubuhnya, hanya 65 titik akupuntur yang belum tertembus. Selama Anda menembus 65 titik akupuntur yang tersisa, saya khawatir bahkan kaisar roda empat biasa pun tidak akan menjadi tandingan Anda. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Suaranya dipenuhi kepuasan. Bahkan sedikit terkejut bahwa Zwawen bisa mencapai langkah ke-8 ribu. Sekarang, mereka memang menantikan kemungkinan Zwawen mencapai puncaknya. Tep-tep-tep. Suara langkah kaki yang tajam terdengar sekali lagi. Zwawen menganggup dan terus mendaki menuju puncak dengan langkah mantap. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, tapi tampak stabil dan mantap. Dia sudah pindah. Zwawen benar-benar pindah lagi. Saya benar-benar tidak menyangka anak ini masih bisa terus mendaki setelah anak tangga ke-8 ribu. Sepertinya kita meremehkan anak ini. Mungkin dia memiliki kualifikasi untuk menantang LV Itao. Anda salah. Mampu mencapai langkah ke-8 ribu Zwawen memang sangat tidak terbayangkan. Namun, dibandingkan dengan LV Itao, masih ada kesenjangan yang besar. Tahukah kamu bahwa tekanan dari seribu anak tangga terakhir Gunung Songling adalah yang paling menakutkan? Terlebih lagi, ketika LV Itao berada di langkah ke-8 ribu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Zwawen. Saat Zwawen pindah, semua orang di peron juga mengeluarkan keributan yang mengerikan. Tidak ada yang menyangka bahwa Zwawen sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melampaui anak tangga ke-8 ribu. Ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan banyak orang yang mengira Zwawen sudah memiliki kualifikasi untuk menantang LV Itao. Namun, lebih banyak orang yang menunjukkan rasa jijik. Mereka tidak mengira Zwawen cocok dengan LV Itao. Meskipun banyak orang di luar memuji dan mengkritik Zwawen, Zwawen, yang berada di Gunung Songling, tentu saja tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan terlalu peduli. Pada saat ini, dia sedang memikirkan cara agar berhasil mengolah matahari Nirwana Agung tingkat pemula. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Selama lima hari ini, LV Itao masih duduk di anak tangga ke-9.900 tanpa bergerak. Jelas sekali, dia masih diam-diam mengolah kondisi tubuhnya. Bagaimanapun, tekanan di atas langkah ke-9.000 telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun LV Itao berada di anak tangga ke-9.500 dan tekanannya jauh lebih lemah dibandingkan lingkungan sekitarnya, ini hanya relatif. Tekanan pada langkah ke-9.500 jauh lebih tinggi dibandingkan pada langkah ke-9.000. Di bawah pengaruh tekanan ekstrim seperti itu, tidak mudah untuk berkonsentrasi dan menyesuaikan keadaan. Jika seorang pejuang biasa berada di langkah ke-9.500, dia tidak hanya tidak dapat berkonsentrasi pada penyembuhan, dia bahkan mungkin langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh tekanan yang kuat. Bahkan seseorang sekuat LV Itao akan membutuhkan banyak waktu untuk menekan pengaruh tekanan di sekitarnya agar memiliki energi untuk menyesuaikan keadaannya sepenuhnya. Oleh karena itu, jika LV Itao ingin menyesuaikan keadaan tubuhnya hingga puncaknya, dia akan membutuhkan banyak waktu. Selama lima hari ini, bagi banyak penguasa dari berbagai kekuatan di platform dan banyak pejuang jenius di alun-alun, keadaan tidak begitu damai. Ini karena Zua Wen, yang awalnya diabaikan oleh semua orang, sebenarnya naik dari langkah ke-8.000 ke langkah ke-9.000 dalam lima hari ini. Dia hanya berjarak 500 langkah dari LV Itao. Terutama ketika semua orang melihat nama Zua Wen terus-menerus mendekati nama LV Itao, hati semua orang akan melompat keluar. Rasanya seperti ada orang lain yang menginjak pintu hatinya. Langkah ke-9.000, bagaimana Zua Wen melakukannya? Langkah ke-9.000, dalam pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, jumlah jenius yang bisa mencapai ketinggian setinggi itu dapat dihitung dengan dua tangan. Kali ini, dua orang benar-benar muncul. Lupakan LV Itao, bagaimana Zua Wen juga mencapai ketinggian seperti itu. Zua Wen ini mungkin adalah kuda hitam terbesar dalam pertempuran pagoda esenski tahun ini. Di gunung Zhongling ini, dia tidak hanya melampaui empat jenius super, Luo Xing, Zhu Qi, Su Tianliang, dan Qin Batian, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang jenius nomor satu di kabupaten mungkin, LV Itao. Saya benar-benar tidak tahu apakah LV Itao mengetahui bahwa Zua Wen sedang mengejar. Jika dia mengetahuinya, aku ingin tahu seperti apa suasana hati LV Itao. Saat Zua Wen mencapai anak tangga ke-9.000, platform menjadi berisik seperti tsunami. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan fokusnya adalah pada pemuda yang berasal dari kota tingkat rendah ini. Pada langkah ke-9.000, Zua Wen berkeringat seperti hujan. Tubuhnya tertutup kabut berdarah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tekanan di sini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sekalipun tubuh Zua Wen kuat, dia tetap merasa tidak sanggup menanggungnya. Kekuatan LV Itao itu sangat kuat. Dia bisa secara paksa mencapai langkah ke-9.500 dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Perlahan menarik nafas, Zua Wen diam-diam duduk bersilah. Dia tahu bahwa jika bukan karena spirit ki dari gunung Zhongling, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Hari ini, saya akan menggunakan spirit ki di bawah langkah ke-9.000 untuk menembus 45 titik akupuntur yang tersisa. Matanya berkedip, dan tangan kanan Zua Wen membentuk cakar. Dia tiba-tiba meraih anak tangga di bawah kakinya, dan lubang seukuran telapak tangan langsung pecah. Anak, jumlah spirit ki yang dibutuhkan untuk menembus 45 titik akupuntur yang tersisa terlalu besar. Pada saat itu, saya khawatir hal itu akan menarik perhatian roh senjata lagi. Pada saat itu, Anda tidak akan seberuntung yang pertama kali. Roh senjata gunung Zhongling pasti tidak akan membiarkanmu pergi untuk kedua kalinya, Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan serius. Aku harus menerobos semuanya. Jika saya tidak dapat mencapai level awal, matahari Nirwana Agung, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai langkah ke-9.500. Saya sangat jelas tentang situasi saya sendiri. Mata Zua Wen menunjukkan sedikit kekejaman. Tekanan setelah langkah ke-9.000 telah melampaui ekspektasi Zua Wen. Dia tahu bahwa jika dia tidak menembus sisa titik akupuntur di tubuhnya dan mencapai level awal, matahari Nirwana Agung, dia takut dia akan benar-benar tersingkir. Kali ini, aku harus bertarung. Lalu bagaimana jika aku ditemukan oleh roh senjata? Paling-paling, aku akan meninggalkan gunung Zhongling sebelum roh senjata menyusul. 519. 45 lubang terakhir semuanya harus ditembus saat ini. Semuanya harus ditembus. Ki spiritual seperti kabut biru yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang mengerikan, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyembur keluar dari tangga yang telah berubah menjadi bubuk halus. Zua Wen diam-diam duduk bersila di tangga. Boom-boom-boom. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terus menerus terdengar dari lubang, tulang, dan meridian Zua Wen yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, warna emas sepertinya telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Zua Wen dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dari luar hingga dalam. Zua Wen, orang ini, sungguh gila. Jika dia menyerap ki spiritual dengan cara yang tidak terkendali, dia pasti akan mampu menembus semua lubang yang tersisa di tubuhnya. Namun, roh artefak di gunung Zhongling juga akan memperhatikan Anda sepenuhnya. Jika saatnya tiba, bagaimana Anda menghadapinya? Di tengah lautan kesadarannya, Xiao He memandang pemuda yang duduk bersila dengan ekspresi rumit. Awalnya, mereka menolak keputusan berisiko Zua Wen. Namun, tekat di wajah Zua Wen membuat dia tahu bahwa apapun yang dikatakannya, Zua Wen tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Saat Xiao He melihat ekspresi fokus dan serius di wajah Zua Wen, dia tiba-tiba tersenyum. Jalan seorang ahli pada awalnya dipenuhi dengan kematian. Di jalan yang dipenuhi dengan mayat dan tulang ini, jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya, mereka pada akhirnya akan menjadi biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja selama sisa hidup mereka. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang. Jika seseorang tidak ingin menjadi tumpukan tulang di pinggir jalan di jalur seorang ahli, maka ia harus mempertaruhkan nyawanya. Di jalan yang dipenuhi dengan bahaya dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang tidak dapat mundur, juga tidak dapat merasa takut. Seseorang hanya perlu bergerak maju, terus bergerak maju. Zua Wen melambaikan tangan kanannya. Seketika, ki spiritual menyembur keluar dari tangga seperti air pasang dan mengalir ke tubuh Zua Wen. Ki spiritual dalam jumlah besar tanpa henti mengalir ke istana niwan Zua Wen, menyebabkan energi mental di istana niwannya meningkat beberapa kali lipat. Bang bang bang. Suara teredam dari titik akupuntur yang dipatahkan terus-menerus keluar dari tubuh Zua Wen. Suara-suara aneh itu hampir membentuk simfoni ritmis. Titik akupuntur ke-321, hancurkan. Dengan teriakan pelan, cahaya kemasan di tubuh Zua Wen menyebar ke segala arah. Segera, suara berderak terdengar dari tulangnya, dan aura Zua Wen menjadi lebih kuat. Tanggal 322, 323, 330, 335, 340, 345, 350. Ketika titik akupuntur ke-350 dibuka, cahaya kemasan di tubuh Zua Wen begitu pekat hingga hampir terlihat. Itu sangat mempesona, seperti matahari berbentuk manusia. Auman 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 Pada saat yang sama, Gunung Zhongling yang awalnya tenang mulai bergetar hebat seperti binatang buas pada saat ini. Banyak raungan binatang yang menakutkan dan menyedihkan keluar dari dalam seluruh Gunung Zhongling. Anak, hati-hati, roh senjata Gunung Zhongling akhirnya memperhatikanmu lagi. Suara serius Xiaohei perlahan terdengar di lautan kesadaran Zua Wen. Mendengar ini, ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia mengatupkan giginya dan membelai tangan kanannya lagi, menyerapki spiritual di dasar tangga dengan lebih putus asa. 15 titik akupuntur lagi dan, matahari Nirwana Agung, miliknya akan benar-benar mencapai level awal. 351 353 355 357 Auman 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 Kali ini, Auman binatang buas dari Gunung Zhongling bahkan lebih ganas. Seluruh Gunung Zhongling berguncang hebat, seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Di bagian bawah tangga, kekuatan kuat yang akrab dengan Zua Wen tiba-tiba keluar, ingin menarik kembali semua ki spiritual yang telah bocor. Masih ada lima titik akupuntur yang tersisa. Jangan mengira kamu bisa mengambilnya kembali dengan mudah. Melihat kekuatan ini ingin mengambil kembali ki spiritual, Zua Wen meraung dan membanting tangan kanannya ke bawah. Pembulu darah emas yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di lengan Zua Wen. Kekuatan yang kuat berubah menjadi tangan emas besar di kehampaan dan tiba-tiba membombardir kekuatan di dasar tangga. Ledakan Tangan emas besar itu bertabrakan dengan keras dengan kekuatan di dasar tangga. Gelombang udara yang tak berujung berputar dan riak berbentuk cincin menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung berubah menjadi debu di bawah gempa susulan yang kuat dari kekuatan yang kuat. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tubuh emasnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, saat ini, Zua Wen telah membuka 360 titik akupuntur di tubuhnya. Kekuatan tubuhnya hampir mencapai tingkat yang tak tertandingi. Meskipun dia terluka parah, dia untuk sementara waktu memblokir kekuatan di dasar tangga. Masih ada lima titik akupuntur yang tersisa. Saya harus menerobosnya sepenuhnya. Dengan paksa menekan luka di tubuhnya, Zua Wen menekan tangan kanannya lagi. Tangan emas besar lainnya turun dari langit dan dengan keras membombardir bagian bawah tangga, menutup sepenuhnya jalan keluar kekuatan di bagian bawah. Kemudian, Zua Wen memanfaatkan waktu dan menyerap semua ki spiritual yang masih mengalir keluar dari tangga ke dalam tubuhnya, bersiap untuk menerobos lima titik akupuntur yang tersisa. Titik akupuntur 361, hancurkan. 360 detik, 363, 364 titik akupuntur, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dengan raungan yang keras, Zua Wen seperti orang gila. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Di bawah pemboman kekuatan di dasar tangga, tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda roboh. Namun, Zua Wen mengertakan gigi dan akhirnya berhasil lolos. Ini titik akupuntur terakhir. Kali ini, saya harus mematahkannya. Matanya berkedip. Saat Zua Wen hendak menggunakan ki spiritual untuk menerobos titik akupuntur terakhir, dua telapak tangan emas di dasar tangga meledak pada saat ini. Raungan tajam terdengar. Kekuatan roh senjata akhirnya tiba di depan Zua Wen. Ledakan. Kekuatannya melonjak ke langit dan akhirnya berubah menjadi telapak tangan abu-abu besar yang lebarnya ratusan kaki. Itu menimpa Zua Wen. Nak, lari. Jangan khawatir tentang titik akupuntur terakhir. Anda punya banyak waktu untuk menembus titik akupuntur terakhir di masa depan. Sekarang, roh senjata gunung Zong Ling benar-benar marah. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Suara Xiao Hei terdengar di lautan kesadarannya. Saat ini, Xiao Hei tidak bisa lagi tenang dan buru-buru menasihati Zua Wen dengan cemas. Tidak, saya dapat merasakan jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu di masa depan. Kali ini, saya harus mencobanya dengan baik. Pada saat ini, mata Zua Wen merah padam dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan dan tangan kanan Zua Wen tiba-tiba menyerang. Seketika, sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pembulu darah emas muncul di permukaan tubuh Zua Wen secara bersilangan. Mereka terus-menerus berdenyut naik turun seolah-olah mereka punya kehidupan sendiri. Aura Zua Wen juga naik ke puncak. Saya hanya membutuhkan waktu lima tarikan napas. Selama saya bisa bertahan selama lima tarikan napas, saya akhirnya bisa menembus titik akupuntur terakhir. Matanya dipenuhi kegilaan. Zua Wen mengatupkan kedua tangannya dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Seketika, urat emas yang lebat meledak dan dengan cepat terjalin di depan Zua Wen. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi jaring emas besar. Ledakan. Di atas kehampaan, pohon palem abu-abu besar yang panjangnya ratusan meter akhirnya terbentuk. Lalu, seperti meteor, ia bergemuruh dan jatuh. Dalam sekejap mata, telapak tangan abu-abu itu akhirnya menabrak jaring emas besar. Cahaya yang menyala-nyala terus menyebar seperti balon. Untuk sesaat, seluruh gunung Zhongling bergetar lebih hebat saat ini. Seolah-olah seluruh gunung akan runtuh. Lima napas waktu, saya hanya butuh lima napas waktu. Di bawah jaring emas besar, Zua Wen berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengelus tangan kanannya dan menyerap sedikit energi spiritual yang tersisa di dasar tangga ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia dengan terampil memandu energi mental di tubuhnya untuk mengalir sepanjang meridian di tubuhnya hingga titik akupuntur terakhir. Terobosan. Anda harus menerobos. Dengan raungan rendah, mata Zua Wen dipenuhi harapan. Dia tahu bahwa selama dia berhasil menembus titik akupuntur terakhir, dia mungkin bisa melepaskan diri dari kekuatan roh artefak. Ledakan. 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 Telapak tangan abu-abu terus-menerus menghantam jaring emas besar. Hanya dalam tiga tarikan napas, jaring emas besar itu menjadi sangat redup, hampir tanpa cahaya. Dalam napas keempat, suara retakan terdengar. Jaring emas besar langsung hancur menjadi ketiadaan, dan telapak tangan abu-abu mengikuti dari belakang. Sedikit lagi. Melihat telapak tangan abu-abu yang semakin dekat, hati Zua Wen dipenuhi dengan rasa bahaya yang kuat. Dengan raungan yang keras, dia berusaha lebih keras lagi untuk menembus titik akupuntur terakhir. Ketika telapak tangan abu-abu tiba dalam jarak satu inci dari dahi Zua Wen, titik akupuntur terakhir akhirnya berhasil menembus. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan keluar dari tubuh Zua Wen. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menerobos telapak tangan abu-abu dan membubung ke langit. Di atas kehampaan, ia terus mengembun dan terbentuk kembali, berubah menjadi bayangan besar berbentuk manusia yang tingginya ribuan meter. Bayangan itu memiliki empat kepala dan delapan lengan, melotot dengan marah, dan nyala api keemasan tak berujung di bawah kakinya. Raja Kebijaksanaan Yang Tak Tergoyahkan Mengangkat kepalanya, Zua Wen memandang raksasa emas di kehampaan, dan sudut mulut Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Raja Kebijaksanaan Yang Tak Tergoyahkan memandang ke arah Zua Wen, yang seperti seekor semut, dan suaranya yang serius bergema di seluruh gunung Songling. Itu adalah mantra agung ilahi, mantra agung cerah, mantra tertinggi, mantra tertinggi, mantra tak tertandingi, yang mampu melenyapkan semua penderitaan. Oleh karena itu mantra prajna paramita, yaitu mantra-nya adalah, mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, paramita mengungkapkan kebenaran, paramita mengungkapkan kebenaran, biksu paramita mengungkapkan kebenaran, bodhisapoha. Nyanyian sansekerta yang tidak jelas itu perlahan bergema. Kemudian, kaki besar Acala menginjak ke bawah, berubah menjadi aliran emas yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke tubuh Zua Wen. Seketika, Zua Wen merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini membuat Zua Wen merasa sangat nyaman sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Zua Wen tahu bahwa saat hantu Acala Nata memasuki tubuhnya, nirvana matahari besar miliknya akhirnya melewati ambang pintu. Auman 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 Pada saat ini, roh artefak gunung Zong Ling akhirnya menjadi gila sepenuhnya. Perlawanan Zua Wen dianggap sebagai provokasi. Kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tangga, menyelimuti Zua Wen. Pergi 520 Begitu Zua Wen bergerak, semua pemimpin di peron memusatkan pandangan mereka pada titik cahaya Zua Wen. Semua orang tahu bahwa jika Zua Wen maju 50 langkah lagi, dia akan setara dengan LV Itao. Bagaimanapun, LV Itao masih berada di langkah ke-9500. Zua Wen bergerak lagi. Saya tidak pernah mengira dia masih bisa memanjat setelah mencapai anak tangga ke-9000. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ekspresi Lu Nantian akhirnya berubah. Penampilan Zua Wen saat ini benar-benar mengejutkannya. Harus diketahui bahwa tekanan setelah langkah ke-9000 sungguh menakutkan. Bahkan LV Itao agak tidak mampu menahan tekanan. Lihat, bagaimana kecepatan Zua Wen ini begitu cepat. Dia melewati lima atau enam langkah dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, terdengar suara berisik di peron, dan suara terkejut bergema di seluruh peron. Apa? Setelah langkah ke-9000, Zua Wen ini masih memiliki kecepatan seperti ini. Dia melewati lima atau enam langkah dalam sekejap mata. Mendengar kata-kata itu, murid Lu Nantian menyusut. Pandangannya segera terfokus pada titik cahaya Zua Wen. Ketika dia melihat titik cahaya kemasan di menara emas itu memang naik dengan cepat, pupil mata Lu Nantian menyusut lagi dan lagi. Ini sebenarnya sangat cepat, ini, bagaimana Zua Wen ini melakukannya. Seluruh tubuh Lu Nantian gemetar. Matanya melotot keluar dari rongganya karena dia tidak bisa menahan gemetar saat berbicara. Jika Zua Wen telah mencapai kecepatan seperti ini ketika dia berada dua atau tiga ribu langkah, Lu Nantian tidak akan terkejut. Namun, Zua Wen ini sebenarnya telah mencapai kecepatan seperti ini setelah langkah ke-9000. Lu Nantian tidak bisa tidak terkejut. Setelah langkah ke-9000, tekanan di gunung Zhongling akan mencapai perubahan kualitatif. Tekanannya begitu besar sehingga seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan tulang punggung seseorang. Sulit untuk bergerak maju. Bahkan kecepatan LF Yitau yang sangat kuat akan menjadi sangat lambat setelah langkah ke-9000. Setelah langkah ke-9000, Zua Wen ini sebenarnya mampu mencapai kecepatan mengerikan lima atau enam langkah dalam sekejap. Reaksi pertama Lu Nantian adalah hal ini tidak mungkin. Namun, kenyataan mustahil seperti ini benar-benar muncul di depan matanya. Semua pemimpin di platform memiliki ekspresi yang sama seperti Lu Nantian. Itu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada yang dilakukan Lu Nantian. Mereka secara alami tahu betapa mengerikannya tekanan setelah langkah ke-9000 di gunung Zhongling. Mereka tidak mengerti bagaimana Zua Wen masih bisa mencapai kecepatan ini. Zua Wen sudah mencapai 9200 langkah. Dia hanya berjarak 300 langkah dari LF Yitau. Mungkinkah LF Yitau tidak menyadarinya? Itu masih di langkah ke-9500. Aku khawatir LF Yitau ceroboh. Anak tangga ke-9500 sudah sangat dekat dengan puncak gunung Zhongling. Dengan kesombongan LF Yitau, saya khawatir dari awal sampai akhir, dia tidak menaruh perhatian pada Zua Wen. Itu sebabnya dia bahkan tidak melihat token identitasnya. Jika LF Yitau masih tidak melihatnya, aku khawatir tempat pertama akan benar-benar diambil alih oleh Zua Wen ini. Semua orang di peron menatap titik cahaya yang terus meningkat di menara emas. Mereka bisa merasakan jantung di dada mereka terus berdetak naik turun seiring dengan meningkatnya titik cahaya. Hati semua orang berdebar kencang saat ini. Mereka tahu bahwa tempat pertama sekarang penuh ketegangan. Baik itu Zua Wen atau LF Yitau, keduanya memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Bahkan LF Nantian merasa tidak nyaman saat ini. LF Yitau adalah jenius nomor satu di keluarga Markis Kin. Dia tentu saja berharap tempat pertama akan diambil oleh LF Yitau. Namun, performa Zua Wen saat ini terlalu kuat. Setelah mencapai langkah ke-9.000, kecepatannya masih bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Sangat sulit bagi LF Yitau untuk menempati posisi pertama. Sama seperti semua penguasa kekuatan di platform di puncak gunung menantikan tempat pertama, di alun-alun besar di luar gunung Zhongling di lantai tiga menara vitalitas, banyak pejuang jenius yang telah mundur dari gunung Zhongling sedang memandangi gunung Zhongling yang besar di depan mereka dengan kaget. Mengaum, mengaum. Raungan mengerikan yang seperti gelombang dahsyat bergema di seluruh gunung Zhongling pada saat ini. Seolah-olah semua binatang yang tertidur di gunung Zhongling telah terbangun. Seluruh gunung Zhongling bergetar. Getaran yang kuat hampir mempengaruhi alun-alun yang berdiri. Bahkan beberapa prajurit yang lebih lemah tidak dapat berdiri dengan stabil di bawah getaran dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada apa dengan gunung Zhongling? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi bingung tersebar di wajah semua orang jenius. Guncangan gunung Zhongling yang tiba-tiba membuat mereka merasa bingung dan bingung. Su Tianliang mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya gunung Zhongling bergetar. Sebelum mereka mundur dari gunung Zhongling, gunung Zhongling sudah bergetar satu kali. Saat itu, mereka tidak peduli. Namun kini, gunung Zhongling kembali bergetar. Apalagi, intensitas getarannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Su Tianliang sudah menduga bahwa kelainan gunung Zhongling ada hubungannya dengan seseorang di gunung Zhongling. Ini belum pernah terjadi di gunung Zhongling di masa lalu, tetapi kali ini telah terjadi dua kali. Saya khawatir kelainan ini ada hubungannya dengan seseorang. Luo Xing, yang diam, tiba-tiba berkata. Ketika Su Tianliang, Su Qi, dan Qin Batian mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka adalah super jenius dari lima kekuatan super. Mereka tahu lebih banyak tentang gunung Zhongling, yang berdiri di lantai tiga menara Yuanqi, daripada orang kebanyakan. Jika tidak ada pengaruh eksternal, mustahil terjadi kelainan apapun di gunung Zhongling. Namun, hal itu terjadi sekarang, dan terjadi dua kali berturut-turut. Kelainan ini hanya mungkin terjadi karena ulah manusia, dan pasti ada kaitannya dengan seseorang di gunung Zhongling. Hanya Zhu Wan dan Elefei Tao yang tersisa di gunung Zhongling. Jika kelainan gunung Zhongling ada hubungannya dengan seseorang, apakah itu Zhu Wan atau Elefei Tao? Qin Batian menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara kasar. Saudara Qin, Anda terlalu menganggap tinggi Zhu Wan, bukan? Jika itu berhubungan dengan seseorang, maka itu hanya kakak Elefei Tao. Bagaimanapun, saudara Elefei adalah jenius nomor satu di keluarga Markis Qin. Ia juga orang yang memiliki harapan untuk mencapai puncak gunung Zhongling. Apakah menurut Anda bajingan Zhu Wan itu bisa dibandingkan dengan saudara Elefei? Su Tian Liang tiba-tiba mencibir. Kelainan gunung Zhongling memang mengejutkannya, tapi dia sangat jelas tentang kekuatan Zhu Wan. Bagaimana dia bisa menyebabkan keributan di gunung Zhongling? Mendengar ini, Qin Batian dan Zhu Qi keduanya mengangguk. Meskipun hasil Zhu Wan di gunung Zhongling tidak buruk, jarak antara dia dan Elefei Tao terlalu besar. Satu-satunya yang bisa menyebabkan keributan di gunung Zhongling adalah Elefei Tao. Namun, Luo Xing mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa kelainan di gunung Zhongling ada hubungannya dengan Zhu Wan. Ini karena ketika gunung Zhongling pertama kali berguncang, semua prajurit di gunung Zhongling berhenti di jalurnya. Bahkan Elefei Tao tidak terkecuali. Namun, ada satu orang yang tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan cepat mendaki gunung. Orang itu adalah Zhu Wan. Saat itu, Luo Xing samar-samar merasa bahwa guncangan gunung Zhongling mungkin ada hubungannya dengan Zhu Wan. Namun, gagasan ini tidak realistis, jadi dia tidak mengambil hati. Namun, sekarang gunung Zhongling berguncang lebih hebat lagi. Luo Xing mulai curiga bahwa guncangan gunung Zhongling ada hubungannya dengan Zhu Wan dan bukan Elefei Tao. Saya merasa kelainan di gunung Zhongling seharusnya disebabkan oleh Zhu Wan. Luo Xing tiba-tiba berkata dengan dingin sambil dengan lembut membelai rambut di depan dahinya. Ketika kata-kata Luo Xing keluar, Qin Batian, Su Tianliang, dan Zhu Qi tiba-tiba terdiam. Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada Luo Xing. Ekspresi ketiga orang itu menjadi sangat aneh. Tampaknya jenius nomor satu di Istana Bintang Wanita Gyo kita, kecantikan nomor satu di provinsi ini, Luo Xing, tampaknya tertarik pada Zhu Wan. Masalahnya sudah sangat jelas, namun Anda masih berpihak pada Zhu Wan. Su Tianliang tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh. Zhu Qi dengan dingin menatap Luo Xing. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luo Xing. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan memberikan wajah yang baik pada yang terakhir. Namun, Qin Batian hanya tersenyum dan berkata, Saudari Luo Xing. Meskipun Zhu Wan itu tidak buruk, jarak antara dia dan Elefe Yi Tao terlalu besar. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang menyebabkan gunung Zhongling berguncang begitu hebat? Itu benar, Saudara Elefe telah mencapai langkah ke 9500. Adapun Zhu Wan itu, dia sudah lama ditinggalkan oleh Saudara Elefe. Bagaimana anak ini bisa memiliki kemampuan seperti itu? Jika tidak percaya, Anda bisa melihat posisi Zhu Wan saat ini. Sudut mulut Su Tianliang dipenuhi dengan senyuman dingin. Dia mengeluarkan tanda identitas dari dadanya, bermaksud mengetahui posisi Zhu Wan saat ini untuk menyangkal sudut pandang Luo Xing. Namun, ketika pandangan Su Tianliang menyatu pada titik cahaya kedua pada token identitas, pupil matanya langsung menyusut hingga seukuran jarum. Seluruh tubuhnya tampak membeku di tempatnya. Saudara Su, apa yang salah denganmu? Apakah Anda tidak melihat token identitasnya? Lalu di mana Zhu Wan? Aku takut dia ditinggalkan oleh KK Elefe. Zhu Qi dan Qin Batian juga menemukan keadaan aneh Su Tianliang. Mereka buru-buru datang ke sisi Su Tianliang dan tatapan mereka tertuju pada titik cahaya kedua. Segera, tubuh mereka gemetar dan mereka benar-benar membeku di tempatnya. Mata mereka tampak menonjol dari rongganya saat mereka menatap lurus ke tanda identitas di tangan Su Tianliang. Wajah ketiganya dipenuhi dengan campuran rasa tidak percaya, kaget, dan tidak percaya. Dapat dikatakan sangat kaya dan penuh warna. Luo Xing juga menemukan keadaan aneh ketiganya. Alisnya yang panjang dan indah sedikit berkerut saat dia dengan penasaran mengeluarkan tanda identitasnya sendiri. Namun, ketika pandangannya tertuju pada titik terang pada tanda identitas, tubuh halusnya tanpa sadar bergetar saat wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini karena titik cahaya pertama dan kedua pada token identitas sebenarnya sangat berdekatan satu sama lain. Terbukti, selisih peringkat pertama dan kedua tidak terlalu jauh. Pada saat yang sama, keriuhan kebisingan muncul dari seluruh alun-alun pada saat ini. Semua orang telah memperhatikan dua titik cahaya yang sangat dekat satu sama lain pada token identitas. Dalam sekejap, suara itu membubung ke langit dan bergema di seluruh alun-alun. Alasan semua ini adalah karena dua baris informasi yang tersisa pada token identitas. Tempat pertama, LF Yitau, langkah ke-9500.